Selamat pagi, rekan-rekan. Kita tunggu dulu 5 menitan ya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mulai pagi hari ini di pengantar penghukiman kelas B. Apakah ini cukup jelas? Bisa di-chat saya ya? Jelas Pak. Oke. Seno sudah masuk? Sudah-sudah. Oke. Sudah masuk Pak. Oke. Waiting room-nya saya remove kalau untuk memudahkan saya remove. Tapi teman-teman mungkin lain kali masuknya jangan 10.15 ya. Atau saya remove 10.25 ya. Jadi jangan masuk sebelumnya. Kalau itu saving aja. Jadi teman-teman, rekan-rekan bisa saving pulsa lah. Kalau masuk 15 menit sebelumnya nanti kerekam di Youtube-nya. Oke. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita satu dalam doa. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin secara kristiani. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini kami belajar bersama di pengantar permukiman. Tuhan, engkau memimpin untuk kelas B ini sehingga kami bisa mengerti prinsip permukiman dan juga belajar untuk melihat analisis pengaruh desain terhadap rumah dan perumahan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam namamu. Kami berdoa. Amin. Oke. Pagi hari ini agendanya kita agak sedikit berubah. Bukan agak sedikit berubah ya. Maksudnya presentasinya setelah saya bahas dulu. Jadi jangan takut abis ini kita akan presentasi kok. Cuman sedikit berubah. Karena kan kemarin saya minta langsung presentasi, tapi saya pikir lebih baik sekarang kita share dulu atau bahas dulu tentang adakah yang masih ini, adakah yang masih ini, adakah yang masih adakah yang belum gabung ke WhatsApp group kita? Tidak ada kebalasan ya. Berarti saya asumcikan tidak. Oke. Apa ini kelihatan tidak ya? Slide saya cukup terlihat jelas? Ini terlihat Pak, jelas. Oke. Saya ulang sedikit lagi ya. Soalnya takutnya ada yang kemarin terlambat datang atau ini. Jadi mata kuliah kita ini sebenarnya kelas B ya. Jadi kelas A-nya Pak Timothy Cins PhD. Nah kelas saya juga harus sama, materinya sama. Cuman ada sedikit perbedaan di tugas ya. Tujuannya tetap sama lah ya. Kita bahas sedikit tujuan supaya bisa mengerti yang lainnya. Oke. Pertama memahami pengertian permukiman, prasarana, sarana umum. Jadi permukiman itu apa, prasarana, hari ini kita akan bahas itu ya. Prasarana itu apa, sarana umum. Dan juga fenomena yang terjadi. Jadi masalah permukiman itu apa. Nanti di pertemuan ke tujuh kebijakan. Kebijakan dan berbagai aktor. Maaf, presentasi ke tujuh, sorry. Presentasi ke tujuh. Soalnya kita presentasinya bukan berdasarkan pertemuan satu, presentasi satu. Saya salah. Jadi saya ulang lagi. Kita mau memahami pengertian permukiman, prasarana, dan sarana umum. Mungkin dua presentasi hari ini seperti itu. Nah, kita bahas sedikit. Mungkin saya bisa minta tolong ketua-ketua kelompok chat di ini. Apakah sudah datang semua? Dicat saja. Saya ingin tahu. Atau saya absen sebentar ya. IGD Krishna, sudah. Halo? Oh, harusnya sudah sih. Krishna? Oke. Mungkin Krishna lagi ini. Kita next. Kristophorus ada? Hadir, Pak. Oke. Arkarna? Hadir, Pak. Oke. Ferdinand? Hadir, Pak. Oke. Jerry? Hadir, Pak. Oke. Nixon? Hadir, Pak. Oke. Mungkin nih, Gede Krishna lagi masalah mungkin tadi mic-nya ya. Gede Krishna? Oh, sinyal kurang baik. Oke, tidak masalah. Oke. Kita ini saja ya. Kita, kalau misalkan sinyalnya tidak bisa, ya chat saja langsung. Saya juga tidak masalah video nanti bisa. Oke, saya bahas sekali lagi. Jadi, kasus A kemarin sudah, sorry, untuk OAS ya. Saya ulang untuk OAS. Kasus A dipilih oleh kelompok dua. Gede Krishna yang milih. Apa? Gede Krishna. Kasus B itu kelompok lima, Kristophorus yang memimpin. Kasus C, kelompok tiga, dengan Arkarna ketua kelompok, dan kasus D, Ferdinand, kelompok satu. Kasus E, kelompok empat, Jerry, dan kasus H, kelompok enam. Oke, Nixon. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Seno dan para ketua kelompok sudah menyetor data dengan baik. Jadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang UTS-nya. Kemarin kan sudah jelas ya harusnya. Atau adakah pertanyaan untuk UAS? Untuk UAS kita akan membedah. Kita akan membedah kasus A sampai, ini ada yang terlewat sih. Jadi, kasus A sampai H. Tapi, E sama E dan F, E dan G hilang. Oke, E dan G-nya hilang. Jadi, kita akan membedah kasus nanti kita akan menggunakan template yang saya berikan. Setelah ini saya akan share sedikit template-nya. Ada sedikit perubahan kemarin karena saya pikir kalian secara online ini agak susah ketemu. Sebelumnya, kalau sebelumnya saya selalu mengambil pembagian kelompok itu sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan apa. Nah, ini. Ket saya sharing ini. Kelihatan sekarang? Oh, belum belum. Sebentar. Mungkin juga agak berat. Sebentar. Oke. Jadi, nanti setelah saya pikir-pikir. Karena nanti saya di web chat, nanti saya akan share kembali ulang. Link-link ini. Nah, ada sedikit perubahan dengan template yang kemarin saya share. Jadi, teman-teman tunggu dulu saja minggu depan. Baru download ya. Takutnya saya ada ID baru atau ada masukan dari hari ini. Nah, yang saya pikir atau biasanya adalah kelompok itu dibagi memang berdasarkan aspek sudah. Cuman biasanya literature review ada di introduction. Nah, supaya kalian nggak bingung, kalian membagi aja literature review itu dilakukan di setiap mahasiswa saja. Nah, jadi yang bagian introduction, methodology, results ini memang dia baca satu literatur saja. Yang lainnya bisa nambah literatur reviewnya di bawah. Oke. Dan ini nanti temuan-temuannya di aspek, berdasarkan aspek. Jadi, aspek A dan B misalkan kayak gitu mahasiswa NRP. Nanti saya aspek A dan B dan CD-nya apa, Pak? Nanti sebentar ya. Saya jelaskan di UTS ya. Karena ini terkait sama UTS-nya. Gitu ya. Oke. Oke. Agak melek. Sorry, sebentar. UTS-nya adalah seperti ini. Saya agak sedikit saya ubah. Karena kemarin setelah saya pikirkan ulang, itu penomorannya, pertama penomorannya ada yang sama. Kedua, juga ada paper UTS yang tidak seimbang. Jadi, saya agak rubah sedikit ya. Sabar. Oke. Nah, aspeknya nanti, misalkan contohnya ya. Ini yang juga bisa di... Jadi, waktu di UTS bisa langsung dibagi A, B itu siapa, C, D itu siapa gitu ya. Langsung bisa dibagi. Jadi, copy-paste pertama di sebelah kiri nanti, ini UTS ya. Jadi, UTS itu nanti copy-paste link yang paper yang dirujuk. Jadi, ini bisa jadi nggak ada abstrak metode hasil kesimpulan, tetapi yang penting aja ya. Jadi, misalkan aspek yang pentingnya apa, copy-paste paragraf hasilnya sebelah kiri, kemudian di samping sebelah kanan ini halaman atau yang anda refresh. Yang anda refresh. Contoh UTS-nya belum ada, karena tadi malam saya belum ketemu pengantar permukiman yang sama, yang template UTS-nya sama, tapi nanti mungkin besok sudah bisa dilihat contoh UTS. Nah, yang aspek-aspek yang dikaji di UAS tadi sebenarnya ada di UTS juga. Jadi, A itu misalkan menungkatkan kualitas hidup warga lokal, B itu fungsionalitas, C dan sebagainya. Jadi, tadi kan anda lihat ada A, B, C, D, E. Nah, ini sama dengan UTS-nya. A, B, C, D, E. Nah, apakah saya terlalu cepat? Ada yang merasa terlalu cepat? Mungkin atau gini, silakan anda pertanyaan dulu, apa sih, Pak, aspek UTS itu apa sih? Maksudnya misalnya kayak gitu, atau apa, silakan. Ditanyakan, mau UAS boleh, mau UTS boleh. Soalnya ini, awalnya saya dapat masukkan dari Pak Bram, itu boleh bebas. UTS-nya A, UAS-nya B. Tapi setelah saya pikir-pikir ulang, kalau bebas, nanti UAS kalian kerjanya juga cukup berat. Kedua, juga nggak nyambung. Antara paper sama UAS nggak nyambung. Boleh saja pada saat UAS itu nambah paper. Boleh. Karena kan belum tentu apa yang di UTS itu sesuai dengan yang di UAS. Tapi kan nanti masing-masing mahasiswa yang menambah. Jadi nggak usah saya perintahkan, nambah semua. Kan sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi misalkan meningkatkan kualitas hidup warga lokal. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kampung di Bandung itu punya warung. Nah, itu bisa dimasukin. Jadi dipilih saja sesuai dengan kebutuhan isu. Saya bosan juga kalau sendirian. Seno, ada pertanyaan? Pak, ini berarti untuk UTS sama UAS jenisnya sama. Sama-sama paper gitu ya, Pak? Sebenarnya UAS tadi kan sudah kelihatan tadi ya. Atau saya ulang ya UAS-nya. Sebentar ya. Saya buka lagi saja deh. UAS-nya sebenarnya paper. Paper yang penuh. Sebenarnya nanti karena kebutuhan kita presentasi di kelas, kita kasih slide lah ya. Tapi kan slide itu kan tinggal copy-paste saja dari paper ya. Jadi Anda kalau mau mulai ngerjain, sebenarnya ya bikin saja paper UAS-nya dulu. Paper UAS-nya dibikin, dikaji gitu kan. Nah, pada saat nanti minggu depan saya bagi paper UTS ini masing-masing... Oh ya, nanti setelah ini kita akan bahas sedikit ya. Sebelum kita absen, kita akan bahas sedikit tentang paper-paper UTS mana yang nyambung gitu ya. Kira-kira lah. Jadi ketua kelompok bertanggung jawab minggu depan minimal kalau bisa sudah nyetor satu nama ke Seno. Di grup saja, di grup Seno nanti koordinasi ke saya. Paper UTS-nya apa? Kira-kira seperti itu ya. Boleh kalau misalkan mau itu WA langsung ke saya di grup, boleh. Pak, saya kelompok ini UTS-nya kira-kira ini gitu ya. Boleh diambil aja link-nya. Terus kita coba diskusikan. Nah, oke. Ini contohnya untuk UAS tadi ya. UAS-nya itu paper sebenarnya. Nah, harusnya di dalam latar belakang sama di dalam aspek ini ada... Oh, sorry. Kemarin saya berpikir UTS itu ditaruh di latar belakang. Selesai. Tapi saya pikir-pikir nggak adil. Nanti misalkan si Seno ini bikin kelompok... Seno, proyeknya apa? Sorry, lupa. Yang house, sebentar Pak. Aku juga lupa. Ya, kelompok C ya? Sebentar, kelompok C ya? Iya, kelompok C. Oh, hotel. Hotel KSD. Misalkan Arjuna Hotel. Sorry, sorry. Ya, Arjuna Hotel. Oke, sebentar-sebentar. Nah, misalkan Arjuna Hotel. Nah, harusnya Seno itu mengisitasikan yang mirip-mirip hotel lah. Apartemen, hotel, gitu ya. Contohnya gitu kan. Nah, tapi misalkan satu kelompoknya misalkan ada... Siapa lah? Saya nggak tahu. Misalkan Arcarna itu misalkan tiba-tiba dia butuh air panas. Nanti kan ada air panas ya di bawah ini. Sorry, di UTS kelihatan. Misalkan aja air panas. Nah, air panas itu nggak ketemu isunya di paper yang di UTS. Nah, Anda boleh cari paper sendiri. Tapi kalau bisa dari dimensi.petra.ac.id... Oh, sorry. Boleh dari paper-paper yang lain yang saya share nanti. Ada 10 atau 11 paper yang saya bagi. Kalau tidak ada di situ, boleh ngambil dimensi.petra.ac.id. Nanti saya kasih ininya. Oke, jadi nanti ini saya kasih linknya kok. Tenang aja. Dikasih di WA Group. Saya sekarang... Juggling A, gagal. Ya, pokoknya nanti sebentar saya chat ya. Ingatkan saya untuk nge-save chat-chat kita ya. Biasanya di dimensi ini memang lebih ke science ya. Jadi kalau Anda lihat nanti di sini current issue misalkan. Bisa dibuka. Ini bisa di-search juga sih. Jadi Anda bisa search. Misalkan aja kalau air panas kan hot water gitu ya. Misalkan aja. Karena di hotel pasti kita bicara hot water gitu kan ya. Nah, ternyata ada strategy water-based condenser, Dr. Dhani Minta Rogo, atau Pak Dhani Minta Rogo PhD, atau yang lain. Misalkan contohnya kayak gitu. Ini saya ngacak pura-pura aja hot water gitu. Jadi bisa jadi isinya ekonomi atau yang lain gitu ya. Nah, itu di UAS-nya. Nah, kita sekarang udah jelas ya. Sino ada pertanyaan untuk UAS-nya? Bapak, jelas kok. Oke, sekarang untuk UTS, ketua-ketua kelompok nanti harus memilih. Ya, tentu saja bisa, ya harus ngobrol sama minggu depan kok ya. Nggak hari ini juga. Cuman saya kumpulin hari ini. Karena takutnya teman-teman sudah mulai nyicil. Merancang 4 itu kan cukup berat. Nanti saya takutnya kalau menjelang UTS, kalian sudah mabok sama, maksudnya pusing sama, maksudnya, sorry, maksudnya kalian takutnya nggak bisa fokus gitu. Karena UTS-nya kan bersamaan sama pengumpulan ya biasanya. Satu minggu sebelum UTS kan pengumpulan. Jadi kalau saya bagi di minggu ke berapa, enam itu rasanya kayaknya udah terlalu akhir. Jadi kalau bisa, ini sudah di store juga. Di group boleh, di store di group. Nanti saya coba lihat, cocokin, masukin, kira-kira cocok atau nggak. Tapi kalian juga harus bisa mengkaji sendiri ya. Jadi jangan sayang, saya nggak mau menentukan. Jadi ini ada banyak ya. List paper ini untuk UTS ini ada banyak. Ada jalur satu, review karya tulis. Ada jalur dua, karya desain. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya buat karya tulis sama karya desain, nanti kalian nggak sinkron antara UTS sama UAS, kerjanya dua kali. Jadi saya pikir udah semester ini karya tulis aja. Karena review karya tulis, maksudnya semua review paper supaya UAS-nya lebih maksimal. Dan kalian lebih ringan. Jadi kalau kalian sudah bikin literatur reviewnya, nanti tinggal copy-paste. buatan kalian sendiri di paper UAS. Oh ya, copy-paste-nya bukan copy-paste teks aslinya ya. Itu kalau ada yang copy-paste teks asli mencapai, saya nggak tahu standarnya Petra berapa, tapi kalau di kampus saya, di QT, 20% itu udah nggak boleh ya. Jadi sudah harus di-copy-paste, tapi di-rephrase, di-karang kembali. Nah, misalkan saja tadi tentang hotel tadi, kita kan ada kasus tadi hotel. Bagaimana si siapa? Hotel ini, apa hotelnya? Tadi hotelnya Pak KSAD, Pak Carlson. Misalkan bisa kita membahas tentang apakah zero energy building? Misalkan kayak gitu. Nah, ini paper ini kita bisa coba tempelkan. Misalkan nanti di UAS itu kalian bilang, lho Pak, tapi kayaknya kurang. Itu kan ada remnya, Pak. Oh, berarti paper tentang rem juga harus masuk. Nah, itu nanti paper tentang rem, Anda masing-masing boleh bedah untuk UAS-nya. Jadi makanya tadi namanya adalah misalkan seno, arkana gitu ya, dibagi-bagi. Karena sebenarnya walaupun kalian berkelompok, tapi nilainya itu individual. Nilai UAS-nya itu sebenarnya individual. UTS juga sebenarnya individual, tapi saya mungkin masih agak loose, karena UTS kan kita masih kerjasama, bikin presentasi, dan sebagainya. Itu ada nilai kelompoknya. Sorry, nilai PPT-nya nilai kelompok, tapi nilai papernya di setiap chapternya ada masing-masing. Oke, ini contoh salah satu paper yang saya pilih, misalkan terkait sama energi. Contoh, ini kan Sustainable Design Residensial, Net Zero Energy Buildings Multifase. Ini juga sebenarnya residencial, bisa jadi juga terkait perumahan. Ini kan bisa kelihatan ini ada apartemennya. Jadi sebenarnya dia bicara juga tentang apartemen atau landed houses di Singapura. Jadi bagaimana membuat green energy di landed. Mungkin ini lebih ke arah energi. Saya enggak mengharapkan Anda semua ngerti kata-katanya. Ini kan bahasa Inggris, Pak. Aduh, saya kok alerhi, Pak, mau bahasa Inggris. Oke, kalau alerhi mau pakai bahasa Inggris, kalian bisa ke dimensi tadi. Dimensi ini juga yang zaman dulu, itu ada, coba aja ya, air panas. Rasanya ada juga sih. Cuman waktu search itu kalau bisa dikasih kutip depan dan belakang. Misalkan kayak gini. Nah ini ada di. Desain teknologi surya sebagai form giver pada arsitektur. Ini tahun 2004, Pak Jimmy Priatman. Misalnya kayak gitu ya. Jadi papernya nanti bisa dibuka, bisa dipilih. Keuntungannya dengan dimensi, kita yakin reviewernya dan kualitas papernya baik. Sebenarnya ada, misalkan di masa lalu ada yang bilang, Pak, boleh enggak saya ngambil paper lain? Dari kampus lain, misalkan, atau dari jurnal lain. Saya bukan melarang. Cuman dengan kondisi saat ini, kita belum tahu paper itu apakah, kan ada klasifikasinya ya, jadi ada SINPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan kayak gitu. Dan juga apakah direview dengan baik? Saya sendiri enggak berani memilih jurnal lain dulu sementara. Sementara gunakan aja jurnal ini, Pak, bahasa Inggris saya susah. Copy paste ke Google Translate. Itu yang Anda review. Jadi rangkumannya dalam bahasa Indonesia ya, jadi enggak usah dalam bahasa Inggris. Pak, saya mau rangkuman bahasa Inggris, kelompok saya mau bahasa Inggris. Ponggo, silakan. Mungkin Saino mau bahasa Inggris? Bapak, jangan sih. Oke, sementara gitu. Mungkin silakan, saya kasih waktu 5 menit ya, mumpung saya, mumpung ini juga, mungkin rasanya teman-teman udah pada ngumpul. Silakan ini deh, silakan absen dulu Saino. Saya sambil izin break dulu sementara ya. Oke, guys. Ini aku panggil aja ya. Oh iya. Sorry, sorry. Iya, Pak. Kalau enggak scan aja enggak apa-apa. Cuman ini aja apa. Oh, enggak bisa scan banyak? Iya, lumayan banyak. Jadi aku panggil aja. Iya, panggil aja enggak apa-apa. Silakan. Oke. 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 Hai. Angga Hermanto. Alveus Hansel. Hadir. Ivana Valera. Hadir. Teresia Devina. Hadir. Cristoforus Eduardo. Hadir. Clarissa Brilia. Hadir. Wanakalista. 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 Hadir. Sherry Monika. Hadir. Clara Aprilia. Hadir. Aaron Eldad. Hadir. Jason Ferdinand. Jason Ferdinand. Jason Ferdinand. Hadir. Cindy Puspita. Hadir. Angelin Felcia. Hadir. Richard Devon. Hadir. Moses Tenok. Moses. Patricia Sonia. Patricia Sonia. Hadir. Oh oke. Johanes Wijaya. Hadir. Randy Yohanes. Hadir. Clavina Benita. Hadir. Laura Marcellia. Hadir. Michael Angelo. Hadir. Jerry Julio. Hadir. Viraldo Alfie. Hadir. Samuel. Hadir. Luisa Elizabeth. Hadir. Benediktus Adrian. Hadir. Jesslyn Cittania. Hadir. Jessica. Hadir. Nixon Benedict. Hadir. Andrew Timothy. Andrew Timothy. Hadir. Esther Leviana. Hadir. Aaron Abraham. Hadir. 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 Madrigian. Adir. Sudah selesai. Sudah selesai. Masih. Belum Pak. Masih Pak. Steve. Hadir. Calvin Seum. Hadir. Calvin Seum. Budi Cahyadi. Hadir. Christiana Tenail Adir Nikolas Theodore Adir Gede Krishna Adir Pak Arkana Desak Adir Ferdinand Patrick Adir Tawar Abraham Adir Antonius Ipan Hadir Oke Tutu Gede Hadir Benle Susanto Hadir Christian Ricardo Hadir Oke Pak, sudah semua Oke, bentar ya Belum ada pertanyaan? Masa saya mau tembak lagi? Oh ya, saya ingatkan loh ya Kita punya Poin ya Jadi kalau Saya nggak tahu sih Pusunya saya nggak tahu Kalau Pak Atecin gimana Tapi Kalau buat saya Daripada diam Ya, ikut nanya ngomong Kalaupun nggak Akurat juga Nggak apa-apa ya Ini mau tadi Seno Dapat poin tuh Sudah nanya Saya tembak Silahkan Mau di chat Boleh Kalau yang Lo Pusah Nanti tugasnya Ketua kelompok Harus bikin Harus milih ya Yang ini Misalkan Kristoforus nih Misalkan Jadi harus milih Apa paper yang dipilih Mungkin nggak usah Alasannya Tapi kira-kira Cocokin aja Oh Ini paper Apa paper rumah susun Pak Jadi ya Saya milihnya Misalkan rumah susun Kelompok lima tuh Ini kan Sorry Ini aja kelihatan Oke Misalkan kelompok lima kan Nightingale Housing Australia Oh Berarti bisa yang hemat energi Barusan Misalkan kayak gitu Ya boleh aja Gitu ya Oke Nanti diatur saja Itu juga jurnal dimensinya Saya sudah kasih di link WA chat Nanti kalaupun Ada yang kurang Bisa nanya-nanya Di WA chat Setelah acara Gitu ya Oke Tanpa berlama-lama Kita kayaknya Atau gini Pertanyaan-pertanyaan Bisa di chat Di grup WA kita Apakah ada yang Belum join Grup WA kita Udah join semua ya Kayaknya kemarin Yang terlempar Dari Kelas kita Adalah Vieren Sama Keisa Sudah di Kelas 1 Oh ya Jessica Cittania Maksudnya kemarin Mau minta absen Seno Dibantu ya Gak bisa ya Oh Kalau gitu gak bisa Pak Soalnya Sebelumnya Gak terdaftar di SIM Tapi Kalau ada catatannya Bisa Pak Aku ada catatannya Catatan Sorry gimana Maksudnya kan Di luar absen SIM sih Misalnya kalau dia hadir Sebelum PRS 1 kemarin Oh yaudah Nanti gampang lah Kalau gitu Tolong di Ini aja dulu Tolong di Atau di Anda bisa kasih keterangan Gak di situ Kalau sudah absen Gak bisa ya Jadi hanya saya Yang bisa ngedit ya Iya Pak Benar Hanya saya yang bisa ngedit ya Yaudah Nanti setelah kuliah Saya coba edit Jessica Jesslyn Sorry Jesslyn Cittania ya Oke Ingetin Saya juga Kalau misalkan Jesslyn Boleh ingetin saya Kalau belum Ini ya Belum dicatat Kembali langsung Kita bagi Ininya aja ya Oh ya mungkin terakhir saya share Terakhir aja deh Saya takutnya masih Ini setelah ini kita presentasi Siapkan aja materinya ya Kelompok Kalian operasikan sendiri aja Saya gak Gak operasikan Untuk kalian Sebentar ya Bingung Layarnya banyak Oke Mungkin terakhir aja Ini misalkan contoh lain ya Dari Ipenas Saya Saya yakin ini paper ini bisa lebih Bisa Bisa cocok untuk kasus yang Kampung-kampung Misalkan kayak rumahnya Pak Apa Rumahnya Pak Andi Atau rumah Guha Atau Kalau KSAD rasanya Sekelilingnya jalan besar ya Jadi saya gak Rasa cocok Nah misalkan ini contoh Fenomena kampung Nah ini mungkin bisa Cocok untuk yang Kasus A dan Kasus B Berarti Kasus A itu kan berarti IGD Krishna Atau Christophorus Bisa milih yang Yang list Link yang ini ya Yang pertama nih Yang Jalur Satu Terus dia paper pertama Nah ini Ini kira-kira bisa Misalkan contohnya seperti itu Pak Ada Aspek rumah yang belum Dikaji Nah itu mungkin Nanti Anda bisa Masing-masing nyari Paper yang menunjang Di UAS Tapi Saya Untuk UTS Satu paper aja Saya ingin ngajarin Kalian bikin literatur Review yang baik Sebenarnya mirip-mirip Metpen lah ya Mirip-mirip Metode penelitian Nanti itu juga Akan menunjang Ke TA kalian Dan Ini juga Berharap nanti bisa Jadi Saya gak Memaksakan Harus semuanya Aktif berprestasi Tapi kalau nanti Ada yang mau aktif berprestasi Nanti Setelah Setelah UAS Kita bisa Pilih Yang dikerjakan sendiri Misalkan Seno Yang membahas Hotel KSAD Misalkan Seno mau Ini saya gak maksa Cuma nanya Misalkan Seno tertarik Untuk aktif berprestasi Atau masih ada gak sih Aktif berprestasi Akpres ya Pak Gitu ya Sorry-sori Namanya Akpres Akpres Ada gak Masih ada gak sih Masih sih Pak Arus Masih ada Masih banyak yang kejar juga Pak Mungkin 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 loh ya Gak tau Mungkin Mungkin Waduh Pak Saya gak deh Karena pandemi gini Ribet ya Saya Ngurusin Mama Papa Ngurusin Pekerjaan Dan sebagainya Sambil kuliah Jadi susah Gak masalah Nanti kita bisa Coba bicarakan itu Oke Oke Saya berikan kesempatan Untuk Silahkan Kelompok 6 Jadi Nixon Dan teman-teman Silahkan sharing Presentasinya Bisa sharing gak ya Ya bisa Pak Saya izin share ya Oke 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 Seno silahkan Bisa Oke Sudah terlihat ya Pak Oke Siap Sorry Nyebutin namanya dulu ya Kalau Kalau presentasi Soalnya kan buat point Oke Oke silahkan mulai Saya kasih waktu 20 menit ya Iya Pak Benar Pak Kenapa Pak Santai aja kok Jangan lupa sebut nama dulu Sebelum presentasi ya Ini ada Ivana Richard Jeffon Geraldo O Ivana C Sama Ivana V Ya itu beda Mungkin namanya Sebut aja Nama yang keduanya Kalau Apa Maksudnya Ivana Valera gitu ya Daripada ada yang sama ya Kalau yang lainnya gak ada yang sama ya Oke Silahkan Saya bisa mulai nilai Yuk silahkan Baik Ya Pak Kami dari Siapa namanya Kelompok 6 Halo Pak Namanya siapa Bentar tes Bisa bisa Oh iya Namanya siapa Namanya siapa Saya Calvin Xiong Dari kelompok 6 NRT B1220091 Apa-apa Ada poh namanya Mempresentasikan Oke Ya Mempresentasikan Milik kami Untuk pengantar pengungkiman ini Nah Baik Jadi yang pertama itu Kita Memiliki Dasar-dasar pengetahuan Mengenai Ketuaan-ketuaan dalam pengungkiman itu sendiri Mengenai hukum-hukum Dan peraturan Next slide tolong Ya Seperti undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Dengan perumahan dan kawasan pengungkiman Perumahan teknik khusus Tahun 2007 Dan undang-undang rumah susun Kemudian juga ada Teknis rumah susun sederhana Nomor 403 Tahun 2002 Peraturan menteri itu juga Peraturan menteri Ada lumayan banyak Ada juga ada beberapa teori Abraham Maslow Tentang hirarki kebutuhan itu sendiri Serta S&D Tata perencanaan lingkungan Yang ditetapkan oleh Nasionalis Indonesia itu sendiri Tolong next slide berikutnya Berikutnya kita ada memiliki Kebutuhan-kebutuhannya Manusia itu sendiri Dan kita harus tahu bahwa Pemukiman itu sendiri Termasuk dalam kategori Kebutuhan tempat tinggal Salah satu dari tiga kebutuhan itu Sebelum kita masuk ke situ Mengenai tiga kebutuhan manusia itu sendiri Karena ini juga saling mengkomplement Maaf Mengkomplement Satu dengan yang lainnya Tiga kebutuhan itu sendiri adalah Kebutuhan yang dasar Ini bukan yang paling atas Tapi yang paling bawah Kebutuhan dasar Kebutuhan dasar Kebutuhan Psikologi Dan kemudian Kebutuhan Menemuan sendiri Nah Kebutuhan dasar itu sendiri Seperti yang kita tahu Sandang pangan papan Dan juga Untuk Secara psikologi Dan juga rasa aman itu sendiri Yang kita berikan sebagai Tempat tinggal itu Secara psikologi Kita membutuhkan perhatian Dan juga penghargaan Ini secara sosial Dan pada Kepuasan diri Kita membutuhkan aktualisasi diri Jadi bagaimana kita bisa Mengembangkan diri sendiri Entah itu menggunakan estetik Atau pengembangan Pakat Tolong slide berikutnya Untuk berikutnya Kita sendiri ada Pengertian mengenai Pemukiman itu sendiri Nah Maaf Perumahan Nah perumahan itu sendiri Itu merupakan kumpulan Rumah sebagai bagian Dari pemukiman Baik perkotaan Maupun pedesaan Nah Pemukiman-pemukiman itu sendiri Terdiri dari Hunian-hunian Yang disusun Secara Lumayan berdekatan Dengan fasilitas-fasilitas Kemenuhan kebutuhan Lainnya Di sekitarnya Nah Kebutuhan fasilitas itu sendiri Seperti prasarana Sarana Dan utilitas Kemudian Perumahan itu sendiri Itu merupakan Sebagai upaya Untuk memenuhi Kebutuhan layak Yang layak Huni itu sendiri Nah Itu kenapa kita Ada pengertian Seperti Perumahan yang bagus Atau perumahan yang kumu Perumahan yang kumu Itu sendiri Contohnya adalah Perumahan yang mengalami Penurunan kualitas Sebagai tempat Hunian Jadi tidak layak tinggal Tidak memenuhi Kebutuhan-kebutuhan dasar Yang kita sebutkan tadi Slide berikutnya Akan dilanjutkan Teman saya Jadi selanjutnya Saya Ivana Kalista NRPB 12200 NRP-nya Nggak usah Pokoknya ini aja Apa Ivana Kalista ya Sebentar Oke Lanjut Jadi Selanjutnya Saya lanjutkan adalah Pengertian pemukiman Jadi pemukiman sendiri Itu adalah bagian Dari lingkungan Hunian Yang terdiri atas Lebih dari satu Satuan perumahan Yang mempunyai Prasarana Sarana Utilitas umum Dan penunjang Kegiatan fungsi lain Di kawasan perkotaan Atau kawasan berdesaan Pemukiman ini juga Terbagi dua Salah satunya itu Adalah pemukiman kumuh Mukiman kumuh ini Adalah pemukiman Yang tidak layak huni Karena ketidak teraturan bangunan Tingkat kepadatan Tingkat kepadatan Bangunan yang tinggi Dan kualitas bangunan Serta sarana-prasarana Itu yang tidak memenuhi syarat Misalnya kotor Atau banyak yang rusak Atau tidak dapat menampung Cukup orang Lalu selanjutnya Itu adalah Elemen lingkungan pemukiman Jadi berdasarkan John Short Elemen pembentuk pemukiman ini Terbagi menjadi lima Yaitu Nature Atau unsur alami Ini mencakup sumber-sumber Daya alam Seperti topografi Hidrologi Tanah iklim Ataupun unsur hayati Seperti vegetasi Dan fauna Lalu poin kedua Adalah Man Atau manusia Sebagai individu Itu mencakup Segala kebutuhan pribadi Manusia Seperti biologis Emosional Nilai-nilai moral Perasaan Dan persepsi Lalu yang ketiga Adalah society Atau masyarakat Itu adalah Manusia yang Sebagai kelompok masyarakat Yang keempat Itu adalah Shells Atau tempat Itu Adalah dimana Manusia sebagai individu Maupun kelompok Melangsungkan kegiatan Atau melaksanakan kehidupan Lalu yang terakhir Yang kelima Adalah network Atau jaringan Ini adalah merupakan sistem alami Maupun badan manusia Yang menunjang Berfungsinya lingkungan pemukiman Seperti Jalan Air bersih Listrik Dan lain-lain Selanjutnya Ivana Valera Saya akan membahas tentang Peluang pembangunan Perumahan Dan permukiman Yang pertama adalah Meningkatnya pendapatan daerah Di sini tuh Lahan yang kosong Awalnya Diubah menjadi pemukiman Yang bisa dihuni Oleh banyak orang Sehingga Sehingga juga ada Pendapatan untuk daerahnya Yang kedua adalah Meningkatkannya Kemampuan dan kepedulian Dunia usaha Dan masyarakat Menurut riset yang Sudah saya baca Sebelum adanya Pembangunan perumahan Atau pemukiman 66 responden tuh Pergi ke warung makan Hanya satu kali Dalam seminggu Dan 34 persen Responen pergi ke warung makan Dua kali dalam seminggu Tapi setelah adanya Perumahan atau pemukiman Gaya hidup ini tuh Berubah Jadi terdapat 51 persen Responen pergi ke warung makan Atau kafe Rata-rata tuh Dua kali dalam seminggu Jadi meningkat Sekitar 17 persen Kemudian yang ketiga Terkendalinya Pertumbuhan penduduk Ini dikarenakan Misalnya salah satunya adalah KK yang tercatat Dan lain-lain Jadi pendataan Untuk penduduknya Itu lebih tertata Yang selanjutnya Rencana tata ruang Yang telah tersusun Dari tingkat provinsi Sampai kecamatan Di sini Setiap lahannya tuh Tercatat digunakan Untuk apa Misalnya Untuk bangunan Untuk perumahan Dan sebagainya Yang selanjutnya adalah Perkembangan teknologi Di sini bisa Teknologi yang digunakan Untuk pembangunannya tuh Lebih baik Daripada misalnya Membangun rumah sendiri Atau Misalnya rumah yang Kurang layak pakai Kemudian Yang selanjutnya adalah Koordinasi yang membaik Dalam pembangunan Pemukiman dan perumahan Dalam pembangunan Pemukiman tersendiri ini Setiap lahannya Udah tercatat Dan juga Penggunaan lahannya Itu semakin efisien lagi Dan juga Material-material yang Digunakan itu Juga semakin jelas Boleh di next Oke selanjutnya adalah Kendala pembangunan Perumahan dan pemukiman Yang pertama adalah Terbatasnya lahan yang tersedia Karena di Zaman sekarang Penduduk itu sudah banyak Jadi Banyak daerah-daerah Yang padat penduduk Sehingga tidak Banyak lahan kosong Yang tersedia Yang kedua adalah Rendahnya kondisi Sosial ekonomi masyarakat Di sini itu Mempengaruhi Adanya Pemukiman-pemukiman Yang tidak layak guni Karena mereka Juga Memiliki kondisi Sosial ekonomi Yang rendah Selanjutnya adalah Terbatasnya informasi Ini Bila juga Jika misalnya Dibangun Perumahan Pemukiman yang baru Tetapi Masyarakat luas itu Kurang tahu Kalau ada info ini Jadi Terbatasnya informasi ini Mempengaruhi juga Tentang pembangunan Perumahan dan pemukiman Yang keempat adalah Terbatasnya kemampuan Pemerintah daerah Hal ini itu Berpengaruh Misalnya untuk Misalnya ada Pembangunan Permuman dan pemukiman Dan ini itu Bisa dimanfaatkan Sebagai tempat tinggal Untuk masyarakat yang lain Tetapi Masyarakat itu Tidak ada kemauan Untuk pindah Karena merasa Sudah nyaman Dengan tempat tinggalnya Sehingga Pemerintah daerah pun Juga Tidak bisa Melakukan banyak hal Karena juga harus Mendapat Persetujuan Sorry Mendapat Persetujuan Dari Masyarakat itu sendiri Boleh di next Oke selamat pagi teman-teman Nama saya Nixon Saya akan melanjutkan Tentang Definisi rumah Oke jadi Rumah adalah Bangunan gedung Yang berfungsi Sebagai tempat tinggal Yang layak huni Nah Sebelumnya Kalau misal Berarti Karena Bangunan ini Harus layak huni Berarti kalau Rumah yang tidak layak huni Berarti tidak bisa disebut Sebagai rumah Nah Layak huni ini Sebenarnya Seperti apa sih Jadi Menurut Peraturan Pemerintah PUPR Nomor 29 RI Itu menyebutkan bahwa Bangunan yang layak huni Itu ada Tiga Kriteria Yang pertama adalah Faktor Keselamatan Bangunan Yang meliputi Struktur-strukturnya Mulai dari Pondasi Struktur tengah Mau Seperti balok atau kolom Dan struktur atas Nah lalu yang kedua adalah Faktor kesehatan Yang meliputi Pencahayaan Penghawaan Dan sanitasi Dan kecukupan Ruangan Dan luas minimum Tanah per orang Yaitu 7,2 meter persegi Sampai 12 meter persegi Oke Yang kedua adalah Rumah adalah Sarana pembinaan keluarga Jadi Dimana tempat Keluarga Bernaung Mungkin berkumpul Semua itu Berada di rumah Nah rumah juga Merupakan Cerminan harkat Dan martabat Penghuninya Nah kalau misalnya Orang memiliki Rumahnya yang Bagus Dan banyak Terutama di Indonesia Itu kan Jadi Harkat dan martabat Seseorang itu Bisa Naik Di mata orang lain Nah Serta aset Bagi pemiliknya Nah Karena Rumah ini kan Adalah Aset yang Harganya terus Meningkat ya Sejalan dengan Pertumbuhan penduduk Nah jadi karena Banyaknya penduduk Yang perlu rumah Jadi harganya rumah itu Naik terus Terutama tanah ya Nah Jadi Seorang yang Punyai rumah itu Punya aset juga Yang harganya Selalu meningkat Oke next Oke Jadi rumah Memiliki fungsi Dan peran Seperti yang Udah disebutkan tadi Jadi rumah Berfungsi sebagai Tempat naungan Keluarga Alat investasi Dan sebagainya Juga Sebenarnya rumah ini Punya peran Dalam Masyarakat Serta Perekonomian Di Suatu negara Gitu ya Jadi sebenarnya Rumah ini Secara gak langsung Terutama Properti itu Menggerakkan Ekonomi Dan menghidupkan Bank gitu ya Karena Karena rumah ini Maka bank bisa Meminjamkan uang Lebih banyak Kepada Masyarakat Jadi ekonominya Berputar dengan Cepat gitu ya Karena adanya rumah Nah rumah juga Merupakan kebutuhan Dasar manusia Jadi Sandang Pangan Papan Jadi kebutuhan Manusia Papan itu Ada di rumah Itu memiliki Tempat tinggal Gitu Jadi Unsur pokok Kesejahteraan Rakyat Nah Jadi Kalau misalnya Kesejahteraan Rakyat Itu kan Bisa dilihat Dari Oh Kepemilikan Rumahnya Gitu Jadi Kalau rumahnya Bagus Mewah Gitu Maka Bisa dilihat Bahwa Kesejahteraan Rakyat Itu Sejahtera Nah Nah Seperti yang Sudah Jelaskan Tadi Juga Wadah Pembinaan Watak Dan Kepibadian Jadi Dimana Seorang Ayah Bisa memberi Perhatian Dan Apresiasi Kepada Anak Dan Apa Suami Istri Bisa saling Memberi Perhatian Gitu Berarti Di rumah Faktor Peningkatan Produktivitas Masyarakat Jadi Karena Karena Harga Rumah Itu Meningkat Terus Jadi Produktivitas Masyarakat Itu Secara Enggak Langsung Harus Lebih Meningkat Gitu Di Lain Sisi Juga Faktor Meningkatan Produktivitas Itu Juga Karena Di rumah Secara Psikologis Seperti Tempat Istirahat Gitu Jadi Nanti Kalau Setelah Istirahat Di rumah Maka Di tempat Lain Tempat Kerja Gitu Mereka Bisa Lebih Produktif Nah Pendorong Kegiatan Ekonomi Yang Seperti Sudah Jelaskan Tadi Bahwa Apa Rumah Bisa Menjadi Suatu Instrumen Investasi Dan Dia Juga Sebagai Penggerak Dan Yang Menghidupkan Bang Secara Tidak Langsung Gitu Selamat Pagi Saya Christian Nathan Nail Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Mengenai Bentuk-bentuk Rumah Bentuk-bentuk Rumah Itu Dibagi Menjadi Dua Macam Yang pertama Ada rumah Horizontal Terus Yang kedua Itu Ada Unian Kartikal Untuk Rumah Horizontal Itu Umumnya Dibagi Menjadi Tiga Macam Yang pertama Ada rumah Linear Terus Ada rumah Hook Rumah yang terakhir Itu ada rumah Kulit Desak Contoh Bentuk Rumah yang pertama Tadi Ada rumah Linear Jadi Kalau rumah Linear Itu Biasanya Dibangun Dengan Polo Manjang Terus Juga Umumnya Punya Bentuk Yang tipikal Dengan rumah Rumah Di sebelahnya Contohnya Yang Digambar Paling Kiri Terus Yang kedua Ada rumah Hook Rumah Hook Itu disebut Sebagai Rumah Sudut Atau Corner Lot Rumah Hook Itu Posisinya Terletak Pada bagian Paling Ujung Dari ruas Perumahan Atau Ruas Jalan Karena Posisinya Tidak Berimpit Antara Rumah Maka Akan Terdapat Satu Sisi Yang Terbuka Dan Salah Satu Sisi Lainnya Berbatasan Dengan Rumah Tetangga Contoh Gambarnya Itu Ada Di Gambar Yang Kedua Terus Buat Kuldesak Kuldesak Itu Kalau Di Indonesia Lebih Populer Disebut Sebagai Jalan Buntu Terus Biasanya Rumah Kuldesak Menawarkan Ketenangan Dan Kedamaian Soalnya Posisi Perumahannya Itu Tidak Ada Lalu Lalang Kendaraannya Contoh Gambarnya Itu Yang Di Paling Kanan Lalu Selanjutnya Ada Jenis Rumah Yang Pertama Itu Ada Sederhana Terus Ada Rumah Semi Real Estate Dan Yang Terakhir Itu Rumah Real Estate Buat Membedakannya Itu Sebenarnya Bisa Dari Beberapa Aspek Sel Satunya Dari Bahan Lantainya Kalau Rumah Sederhana Itu Biasanya Pakai Keramik Biasa Terus Kalau Semi Real Estate Itu Pakai Keramik Biasa Atau Yang Lebih Bagus Terus Yang Real Estate Itu Pakai Granito Biasanya Bisa Next Selanjutnya Ada Union Vertical Jadi Kalau Union Vertical Itu Umumnya Berupa Bangunan-bangunan Bertingkat Biasanya Lebih tinggi Tinggi Dan Lebih besar Kalau dibandingkan Sama Skala Rumah-rumah Horizontal Contoh Gunian Vertical Yang Pertama Itu Adalah Rumah Susun Untuk Rumah Susun Ini Umumnya Bentuknya Lebih Sifat Sederhana Terus Yang Kedua Ada Apartemen Umumnya Itu Pengguninya Menengah Atau Atas Terakhir Ada Hotel Sifatnya Itu Temporal Jadi Secara Penggunaannya Itu Lebih Sifat Sementara Next Selamat pagi Teman-teman Perkenalkan Nama saya Geraldo Pagi ini Saya akan Presentasikan Tentang Macam Rumah Dan Sarana Prasarana Dan Utilitas Untuk Macam Rumah Yang pertama Ada Rumah Komersial Rumah Komersial Itu Merupakan Rumah Yang Diselenggarakan Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Keuntungan Contohnya Ini Ada Di Gambar Yang Paling Kiri Nah Biasanya Rumah Komersial Ini Merupakan Jenis Junian Yang Dibangun Oleh Developer Dengan Fasad Yang Seragam Dan Biasanya Termasuk Kedalam Model Rumah Cluster Untuk Yang Kedua Ada Rumah Swadaya Yaitu Merupakan Rumah Yang Dibangun Atas Prakarsa Dan Upaya Masyarakat Itu Contohnya Ada Di Karena Adanya Keterbatasan Akses Dari Masyarakat Ke Berbagai Sumber Daya Permah Ini Biasanya Cenderung Tidak Teratur Dan Kurang Layak Huni Lalu Yang Ketiga Ada Rumah Umum Yaitu Merupakan Rumah Yang Diselenggarakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Contohnya Ada Di Gambar Yang Tengah Ini Nah Rumah Umum Ini Biasanya Diberikan Oleh Pemerintah Dan Atau Pemerintah Daerah Agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dapat Mendapatkan Kemudahan Dan Bantuan Lalu Yang Keempat Ada Rumah Khusus Yaitu Rumah Yang Diselenggarakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Khusus Contohnya Ada Di Gambar Yang Keempat Ini Rumah Khusus Ini Merupakan Program Dari Kementerian PUPR Yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Biasanya Dibangun Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Bagi Komunitas Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Seperti Nelayan Permukiman Kembali Korban Bencana Atau Pengungsi Guru Tenaga Medis TNI Atau Polri Dan Petugas Di Daerah Perbatasan Dan Pulau Terpencil Lalu Yang Terakhir Ada Rumah Negara Yaitu Merupakan Rumah Yang Dimiliki Negara Dan Pembinaan Keluarga Serta Penunjang Pelaksanaan Tugas Pejabat Dan Atau Pegawai Negeri Contohnya Ini Ada Di Gambar Yang Paling Kanan Nah Jadi Rumah Negara Ini Ada Tiga Golongan Untuk Rumah Negara Golongan Pertama Itu Adalah Rumah Negara Yang Dipergunakan Bagi Pemegang Jabatan Tertentu Dan Karena Sifat Jabatannya Harus Bertempat Tinggal Di Rumah Tersebut Serta Penghuniannya Terbatas Selama Pejabat Yang Bersangkutan Masih Memegang Jabatan Tertentu Tersebut Lalu Untuk Rumah Negara Golongan Kedua Adalah Rumah Negara Yang Punya Hubungan Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari Suatu Instansi Dan Hanya Disediakan Untuk Didiami Oleh Pegawai Negeri Dan Apabila Telah Berhenti Atau Pensiun Rumah Akan Dikembalikan Kepada Negara Lalu Untuk Rumah Negara Yang Golongan Yang Ketiga Adalah Rumah Negara Yang Tidak Termasuk Dalam Golongan Satu Dan Golongan Dua Yang Dapat Dijual Kepada Penghuninya Next Lalu Selanjutnya Untuk Sarana Persaraan Dan Utilitas Untuk Persaraan Itu Merupakan Kelengkapan Dasar Fisik Lingkungan Hunian Yang Memenuhi Standar Tertentu Untuk Kebutuhan Bertempat Tinggal Yang Layak Sehat Aman Dan Nyaman Untuk Contoh Untuk Jenis Prasarananya Ini Menurut Undang Undang Nomor Satu Tahun 2011 Pasal 1 Angka 21 Dan Penjelasan Pasal 28 Ad 1 Ada Lima Yang Pertama Jalan Yang Kedua Drainase Yang Ketiga Air Minum Yang Ketiga Sanitasi Dan Yang Kelima Air Limba Lalu Untuk Sarana Itu Merupakan Fasilitas Dalam Lingkungan Hunian Yang Berfungsi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Dan Ekonomi Ada Jenis Sarananya Menurut Undang Undang 1 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 22 Dan Penjelasan Pasal 28 Satu Huruf B Itu Ada Sembilan Yang Pertama Sarana Perniagaan Atau Perbelanjaan Lalu Sarana Pelayanan Umum Dan Pemerintahan Sarana Pendidikan Sarana Kesehatan Sarana Peribadatan Sarana Sarana Rekreasi Dan Olahraga Sarana Pemakaman Sarana Pertamanan Dan Ruang Terbuka Hijau Dan Yang terakhir Sarana Parkir Lalu Utilitas Umum Itu Merupakan Kelengkapan Penunjang Untuk Pelayanan Lingkungan Hunian Untuk Jenis Utilitas Umum Itu Menurut Undang 1 Pasal 1 Angka 23 Dan Menjelasan Pasal 28 Satu Huruf B Itu Ada Tujuh Yang Pertama Jaringan Listrik Lalu Jaringan Air Bersih Jaringan Telepon Jaringan Gas Jaringan Transportasi Pemadam Bakaran Dan Terakhir Sarana Penerangan Jalan Umum Nah Prasarana Sarana Dampilas Umum Ini Semuanya Ini Merupakan Kelengkapan Fisik Untuk Mendukung Terwujudnya Perumahan Yang Sehat Aman Dan Terjangkau Dengan Demikian Ketersediaan Prasarana Sarana Dampilas Umum Ini Merupakan Kelengkapan Dan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Upaya Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sorry Saya ingetin Saya kasih tambahan Dua menit Ya Sudah lewat Soalnya Oke Berapa Slide Lagi Halo Berapa Slide Lagi Kurang Kurang Tujuh Slide Lagi Tujuh Oke Dipercepat Ya Oke Thanks Selanjutnya Akan Dijelaskan Selamat pagi Jadi Saya akan Menjelaskan Bagian Slide Ini Saya Endur Dimoti Jadi Sesuai Jangan Serti Yang Tadi Gira Ada Juga Menjelaskan Prasarana Ini Jadi Juga Fungsi Fungsi Penting Yang Sesuai Dengan Undang Undang Pemerintah Sesuai Dengan Undang Undang Jadi Pemerintah Itu Pertu Memenuhi Sedat 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 Fisik Dengan Dunian Jadi Terutama Dalam Prasarana Ini Dibangun Atau Dirancang Oleh Pemerintah Terutama Setidak Jalan 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 Misalnya A Jalan Bisa Jalan Tol Jalan Raya Misalnya Yang B Jangan Salam Tembang Nimbah Jadi Nimbah Seperti Seluruhan Kot Seluruhan Sungai Buangan Gitu Seluruhan Bapak Hujannya Juga Sama Disalunkan Ke Daerah Nimbah Juga Dan Terakhir Ada tempat Membang Sampah Terus Penaungan Pewadaan Sampah Selanjutnya Juga Ada Sarana Misalnya Tadi Pasarana Tempat Penduduk Itu Bisa Menggunakan Jalan Langsung Tidak Langsung Kalau Dalam Sarana Ini Penduduk Menggunakan Jalan Langsung Jadi Sarana Itu Ada Banyak Macamnya Pertama Ada Penuat Peniagaan Pembelanjaan Seperti Mal Mal Yang Kedua Ada Tempat Penayanan Umum Dan Pemerintahan Seperti Mal Penayanan Penduduk Misalnya Seperti Samsat Selanjutnya Ada Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan Seperti Tempat Sekolah Selanjutnya Ada Sarana Kesehatan Seperti Rumah Sakit Klinik Yang Selanjutnya Ada Sarana Penibadatan Seperti Masjid Kereja Biara Dan Selanjutnya Ada Tempat Rekiasi Dan Leraga Seperti Gedung Leraga Seperti Gym Gedung Badminton Tempat Ulam Kenang Seperti Itu Selanjutnya Ada Pemakaman Selanjutnya Lagi Ada Tempat Penamanan Dan Warno Buka Ijo Seperti Taman Kota Yang terakhir Ada tempat Paken Jadi dari Misalnya tadi ini tempat Pasarana itu Dibangun oleh pemerintah Sedangkan sarana ini dibangunnya Itu bisa dari Dari orang-orang Penduduknya sendiri Seperti Mal itu Kadang Kan Gak dimiliki oleh Pemerintah Tapi dimiliki oleh Semacam Perusahaan Seperti Rumah sakit Ya juga Atau Misalnya Taman kota ini Bisa juga Dibangun oleh Misalnya Penduduknya sendiri Misalnya Penduduknya Seperti Misalnya Di Pakuan Atau Gimana Ada Mendidikan Taman sendiri Untuk Hasil Tasekasi Yang Keluarga Tapi juga Bisa Dicampur Dengan Yang Didanai Pemerintah Seliri Selanjutnya Akan Dijelaskan Sama Matthew Baik Saya Matthew Akan Menjelaskan Mengenai Utilitas Umum Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Terbagi Atas 7 Berupa Jaringan Air Bersih Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jaringan Gas Jaringan Transportasi Pemadam Kebakaran Dan Penerangan Jalan Umum Untuk Jaringan Air Bersih Seperti Yang Kita Sudah Ketahui Berawal Dari PDAM Kemudian Disalurkan Kemudian Mengarah Ke Meteran Air Kemudian Kepompa Dan Kemudian Disalurkan Ke Rumah Untuk Jaringan Listrik Dan Jaringan Listrik Berasal Dari PLN Seperti Yang Kita Ketahui Tiang Listrik Nah Itu Menjadi Salah Satu Alat Bantu Untuk Menyalurkan Listrik Dari PLN Untuk Jaringan Telepon Juga Menurut Saya Hampir Sama Dengan Jaringan Listrik Jadi Untuk Menyalurkan Jaringan Telepon Sendiri Seperti Di Daerah Saya Dia Masih Menggunakan Yang Listrik Kemudian Dipasangin Ke Panel Panel Kemudian Disalurkan Ke Rumah Terus Untuk Jaringan Gas Itu Untuk Membantu Penggunaan Energi Juga Misalnya Membantu Pengurangan Energi Listrik Jadi Jaringan Gas Ini Digunakan Untuk Membantu Pengurangan Energi Listrik Kemudian Untuk Jaringan Transportasi Itu Merupakan Jaringan Spasial Yang Menggambarkan Struktur Yang Memungkinkan Pergerakan Kendaraan Atau Arus Beberapa Komoditas Itu Seperti Jalan Raya Jadi Akses Kendaraan Gitu Kemudian Untuk Pemadam Kebakaran Mungkin Hal ini Menjadi Salah Satu Hal Yang Paling Penting Untuk Sekarang Soalnya Sebelum Sebelumnya Itu Masih Kurang Untuk Daerah Pemukiman Yang Memiliki Pendeteksi Pendeteksi Matthew Sorry Tadi siapa Namanya Matthew Kayaknya terlalu Panjang Penjelasan Gak apa-apa Dibaca Mungkin ada Satu dua Poin yang ditambahkan Silahkan Tapi gak usah Ini terakhir kan Masih ada Dua slide Dua atau Tiga Jangan Jangan Dielaborasi Soalnya Terlalu Panjang Terima Kasih Mungkin Lanjut Berikutnya Langsung Ke slide Berikutnya Aja Slide Berikutnya Terima Kasih MBR Merupakan Kepanjangannya Itu Masyarakat Berpenghasilan Rendah Masyarakat Yang mempunyai Keterbatasan Daya Beli Sehingga Belum Mendapatkan Dukungan Dukungan Pemerintah Untuk Memperoleh Rumah Next Oke Selanjutnya Bagaimana Upaya Pemerintah Bagi Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Ini Di Undang Undang Satu Tahun 2011 Pasal Tiga Pemerintah Itu Wajib Sorry Sebentar Siapa Namanya Richard Oh Richard Oke Oke Selanjutnya Saya akan Lanjutkan Tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah Nah Kan Ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah Segi Memandukan Dukungan Dari Pemerintah Untuk Penyediaan Sandang Pangan Dan Papan Nah Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Itu Itu Ada Diatur Dalam Undang-Undang Satu Tahun 2011 Pasal Tiga Yaitu Pemerintah Wajib Memberikan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Norma Melalui Program Perencanaan Pembangunan Permahan Secara Bertahap Nah Isi Program Itu Apa Program Itu Berapa Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Tadi Dalam Bidang Subsidi Perolehan Norma Selain Itu Ada Juga Kemudahan Dalam Inisentif Perpacakan Kemudahan Dalam Penguasan Izin Asuransi Penyediaan Tanah Sertifikat Dan Lain Lain Oke Boleh Di Next Nah Sebagai Kesimpulan Permahan Permukiman Itu Adalah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kemanfaatan Yang Terkoordinasi Dan Terpadu Nah Kenapa Permahan Permukiman Itu Penting Soalnya Setiap Orang Itu Punya Hak Untuk Hidup Sejahtera Termasuk Punya Tempat Tinggal Yang Layak Dan Sehat Nah Sedangkan Dari Sisi Negara Menindungi Segenal Bangsanya Nah Salah Satu Caranya Adalah Setiap Masyarakatnya Dipastikan Agar Mampu Mempunyai Tempat Tinggal Yang Layak Tadi Nah Selain Itu Pemerintah Juga Memiliki Memiliki Upaya Yang Tadi Yang Untuk Masyarakat Berpenghasilan Anda Itu Dan Harapannya Dengan Adanya Upaya Pemerintah Tadi Itu Setiap Masyarakat Bisa Memiliki Tempat Tinggal Yang Layak Dan Yang Sehat Dan Aman Untuk Dihuni Meskipun Saat Ini Kalau Kita Lihat Di Sekitar Kita Mungkin Di Indonesia Masih Dalam Tahap Menuju Ke Sana Namun Dengan Adanya Perbaikan Di Mana-mana Yang Saat Ini Terjadi Itu Harapannya Kedepannya Setiap Masyarakat Tanpa Tentang Bisa Punya Armah Yang Layak Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Terima Terima Kasih Kelompok 6 Menarik Sekali Menurut Saya Ijin Di Stop Share Screen Saya Bisa Pakai Slide Saya Sendiri Adakah Pertanyaan Dari Kelompok Lain Terkait Ini Bisa Dicat Dapat Point Nama Cet Aja Nama Kemudian Ini Apa Nama Sama Ini Apa Sorry Nama Sama Nama Sama Ini Nama Sama Pertanyaannya Silahkan Kalau ada Kelompok Yang mau Nanya Silahkan Nicholas Theodor Mau bertanya Pak Dicat Oke Sorry Silahkan Langsung 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 Nggak 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 Nunggu Nunggu Saya Lihat Pokoknya Pak Saya Ijin Tanya Nicholas Oke Silahkan Nicholas Jadi Saya Memang Bertanya Terkait Perumahan Sama Memukim Pamukiman Tadi Sudah Dijelaskan Definisi Perumahan Dan Definisi Pamukiman Saya Mau bertanya Terkait Dengan Hal yang berkaitan Dengan Kedua hal ini Yaitu Tentang Pembangunannya Atau konstruksinya Kenapa kok Kan Biasanya Orangnya Suka Rumah itu Tidak Tidak Berdempetan Diantara Sama Lahan Tetapi Beberapa Perumahan Juga Pemukiman Emang Kalau kita Lihat Rumah-rumahnya Itu Berdempetan Padahal Kita Sebagai Pembeli Atau Orang Yang Ingin Membangun Rumah Itu Maunya Ada Lahan Walaupun Di samping-sampingnya Itu Apa Pertanyaan Saya Kenapa Orang Itu Kalau Bikin Rumahan Itu Harus Berdempetan Ada Teman Yang Mau Jawab Atau Saya Langsung Jawab Nixon Sorry Ntar ya Nixon Ada Yang Mau Jawab Dari Kompok 6 Atau Saya Yang Kalau Nggak Ada Yang Jawab Ya Nggak Masalah Nggak Ada Yang Jawab Kenapa Harus Berdempetan Mungkin Kalau Lahannya Di Indonesia Kan Terbatas Sorry Siapa Namanya Lupa Richard Devin Oke Good Lahannya Terbatas Oke Tadi Kurang Jelas Saya Ulang Lagi Tadi Richard Devin Bilang Katanya Lahannya Terbatas Jadi Makanya Berdempetan Saya Nicole Niko Bagus Tadi Tajam Sekali Presentasinya Saya Sambil Sedikit Bahas Sedikit Ya Nggak Akan Lama Kok Presentasinya Bagus Cukup Banyak Yang Gali Informasi Tambahan Jadi Tadi Saya Catat Ada Ivana Valera Richard Jeven Yang Lain Juga Sia Sebenarnya Sudah Cukup Baik Menggali Cuman Jangan Sampai Salah Informasi Tadi Ada Yang Bilang Limbah Air Drainase Sama Limbah Air Kotor Disatukan Itu Nggak Tepat Sama Satu Lagi Mungkin 20 Menit Nggak Cukup Kayaknya Presentasi Kita Harusnya 30 Kali Mungkin Lebih Layak Tapi Masalahnya Kita Karena Dua Presentasi Satu Satu Kelompok Mohon Maaf Dengan Keterbatasan Yang Satu Lagi Tadi Masalah Tanah Nicholas Theodor Itu Betul Jadi Kalau Teman-teman Lihat Kenapa Dia Berdebetan Karena Sebenarnya Tanah Harga Tanah Itu Mahal Dan Biasanya Kalau Tadi Kan Ada Yang Bilang MBR MBR Masyarakat Yang Berkebutuhan Misalkan Contoh Yang Sebelah Kanan Ini Anda Bisa Lihat Nikolas Atau Seno Bisa Lihat Yang Kanan Ini Kenapa Dia Berdempetan Karena Dia Mengambil Sempadan Sungai Dia Mengambil Sempadan Sungai Kemudian Dia Masyarakat Berpenghasilan Rendah Jadi Dia Terpaksa Berdempetan Di Tanah Yang Tidak Legal Ini Nanti Ada Paper Yang Kita Bahas Sedikit Tentang Perumahan Strand Kali Surabaya Nanti Anda Bisa Kalau Ingin Tahu Kenapa Mereka Harus Berdempetan Seperti Itu Karena Kondisi Kekonomi Mereka Satu Kedua Pemerintah Indonesia Belum Memiliki Skema Untuk Atau Bukan Memiliki Mereka Tidak Memiliki Pilihan Jadi Mereka Harus Terpaksa Mengambil Tanah Atau Perumahan Yang Berdempetan Seperti Itu Oke Nixon Silahkan Nixon Yang presentasi Bukan Nixon Yang nanya Iya Pak Saya Karena presentasi Itu makanya Oke Silahkan Nanya Dapat Poin Tambahan Jadi Di slide Nomor Lapan Itu Yang Tentang Kendala Pembangunan Itu kan Ada yang Nomor Dua Itu rendahnya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kan Pak Nah Sebentar Saya Belum Nyapai Oh ya Pak Yang nomor Delapan Di atas Pak Oh di atas Nah Itu agak Bawah Tadi Pertanyaan Jadi Jadi Kan Salah satu Tulisannya Kendalanya Rendahnya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nah Saya kemarin Itu Gak Sengaja Baca Di internet Bahwa Indonesia Masuk Ke negara Yang dengan Penghasilannya Menengah Ke atas Di dunia Jadi Kenapa masih ada yang Tidak layak Seperti itu Jadi Apakah Maksudnya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Itu Tetap Menjadi Kendalap Pembangun Perumahan Pemukiman Maksudnya Atau mungkin Yang rendah Mungkin Karena kita Waktunya Terbatas Dan kelompok Satunya Belum Presentasi Saya akan Jelaskan Gini Aja Intinya Perumahan Kita Ini Atau Pemerintah Saya bukan Mendiskritikan Pemerintah Pemerintah Tidak Bisa Mengatur 200 Berapa Sekarang 260 Juta Mungkin 270 Juta Jiwa Anda Kebayang Misalkan Atau Contoh Kasus Gini Aja Siapa Tadi Nixon Anda Mengatur Mahasiswa Petra Tinggalnya Dimana Sekarang Mahasiswa Petra Ada Berapa Orang 10.000 Sekitar Sekitu Tinggalnya Dimana Kalau Bisa Jawab Mencar Mencar Atau Mungkin Petra Bikin Asrama Sendiri Untuk Memfasilitasi 10.000 Orang Misalkan Kira-kira Mudah Enggak Kenapa Enggak Mudah Mungkin Banyak Biaya Atau Tanahnya Pertama Pasti Tanahnya Tanahnya Siapa 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 Yang Membayari Modal Awal Yang Memasang Modal Awal Nixon Enggak Bisa Jawab Oke Berarti Kan Harusnya Petra Sendiri Harus Punya Dana Misalkan Anggap Misalkan Saya Bilang 10M Atau 20M Terus Juga Mahasiswa Petra Ada Enggak Yang Enggak Mampu Bayar Sewa Mungkin Ada Yang Penghasilannya Kurang Mampu Jadi Kompleksitasnya Tinggi Itu Baru 10.000 Mahasiswa Petra Apalagi Sekarang Kita Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Pulaunya Banyak Sebenarnya Nanti Minggu Depan Kita Bisa Putar Video Tambahan Saya Punya Ada Video Tambahan Di List Kita Itu Videonya Menyatakan Bahwa Memang Pemberita Kita Sudah Melakukan Langkah Jadi Pemerintah Indonesia Bukan Berdiam Diri Sudah Melakukan Langkah Langkah Cuman Yang Ditangani 270.000 Orang Susah 1 juta Perumahan Tidak Tercapai Belum Bisa Tercapai 1 juta Rumah Kita 270 Juta Mungkin Tidak Semuanya Butuh Rumah Misalkan Angkatan Gen Z Teman-teman Yang Baru Kuliah Suatu Saat Menikah Dan Punya Rumah Itu Beli Rumah Di Mana Harga Tanah Sudah Cukup Mahal Di Surabaya Jadi Kalian Nanti Beli Tanah Di Sedoarjo Tiap Hari Harus Naik Motor Bolak Balik Untuk Kerja Misalkan Di Petra Ini Kebanyakan Kebanyakan Orang Petra Misalkan Rumah Di Sedoarjo Misalkan Contohnya Seperti Itu Jadi Masalahnya Muncul Lagi Transportasi Masalah Pengadaan Tanahnya Itu Tidak Mudah Jadi Memang Sekalipun Pemerintah Kita Menengah Ke Atas Secara Ekonomi Tapi Masalahnya Tidak Merata Jadi Penghasilan Orang Di Indonesia Tidak Merata Jadi Ada Yang Kaya Banget Misalkan Nixon Terus Saya Sedang Terus Ada Yang Di Bawah Misalkan Jadi Saya Ini Sudah Termasuk Gajinya Pas-pasan Jadi Tidak Bisa Beli Rumah Yang Layak Di Surabaya Saya Harus Beli Di Sedoarjo Misalkan Seperti Itu Oke Sementara Cukup Saya Akan Coba Bahas Lagi Setelah Presentasi Kelompok Lima Silahkan Kelompok Lima Bisa Menaikkan Slide Mohon Maaf Yang Ada Pertanyaan Lagi Nanti Bisa Kita Bahas Setelah Kelompok Lima Tadi Kelamaan Jangan Terlalu Penyeng Nanti Kalau Saya Berikan Informasi Ayo Dipercepat Berarti Harus Cepat Lagi Tidak Usah Ditambahkan Ilustrasi Satu Per Satu Per Kata Tapi Kalau Bisa Satu Mungkin Ini Contohnya Seperti Apa Tadi Bagus Yang Mungkin Ivana Valera Sama Pokoknya Nixon Ivana Valera Tadi Udah Bagus Contoh Mungkin Jangan Sampai Ada Kesalahan Dalam Ilustrasi Oke Silahkan Sebutkan Nama Sebelum Presentasi Oke Jadi Kami Dari Kelompok Lima Ingin Mempresentasikan Tentang Masalah Perumahan Dan Permunggiman Di Indonesia Next Jadi Secara Global Ada Deklarasi PBB Dan Khususnya Pada Deklarasi Habitat Dan Agenda 21 Itu Memiliki Tujuan Untuk Membagikan Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Manusia Dan Pembangunan Permunggiman Berkelanjutan Yang Perlu Diwujudkan Dalam Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Perkotaan Lalu Ada Juga KTT Millennium PBB Bulan September 2000 Yang Menghasilkan Millennium Development Goals Atau MDG Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Kehidupan Yang Lebih Baik Jadi Pada KTT Millennium Ini Sendiri Itu Berisi Mengenai Delapan Butir Tujuan Yang Ingin Dicapai Pada Tahun 2015 Yang Berkaitan Tentang Penyejahteraan Rakyat Dan Pembangunan Masyarakat Nah Lalu Deklarasi Millennium Sendiri Ini Dihadiri Oleh 189 Negara Termasuk Salah Satunya Itu Pemerintah Indonesia Yang Turut Menghadiri Pertemuan Tersebut Di New York Dan Juga Menandatangani Deklarasi Millennium Tersebut Next Lalu Dalam Lingkup Habitat Ini Juga Ada Konferensi United Nations Yang Tujuannya Berfokus Pada Perumahan Dan Pengembangan Kota Berkelanjutan Yang Membahas Mengenai Isu-isu Tentang Permasalahan Permukiman Dan Penyelesaian Yang Bersifat Sustainable Next Lalu Secara Global Terdapat Juga Visi Pengembangan Perkotaan Nasional Yang Yang Bertujuan Untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Yang Aman Layak Huni Berkeadilan Sosial Sejahtera Berbudaya Produktif Dan Berkembang Dan Berkembang Secara Berkelanjutan Serta Saling Memperkuat Dalam Mewujudkan Pengembangan Wilayah Next Lalu Untuk Masalah Permukiman Di Indonesia Sendiri Itu Dikarenakan Ada Jumlah Rumah Yang Kurang Dan Juga Harga Rumah Yang Tidak Terjangkau Untuk Jumlah Rumah Kurang Sendiri Ini Disebabkan Oleh Pembangunan Rumah Yang Kurang Yang Dikarenakan Penanaan Kurang Modal Akibat Modal Pembangunan Dan Modal Swasta Yang Kurang Lalu Jumlah Rumah Yang Kurang Ini Disebabkan Karena Pertumbuhan Penduduk Yang Terus Meningkat Semakin Tahun Yang Disebabkan Karena Program Pembangunan Rumah Yang Dikarenakan Juga Karena Peraturan Yang Kurang Ditaati Dan Kebijakan Yang Kurang Dilaksanakan Lalu Yang Kedua Ada Harga Rumah Yang Tidak Terjangkau Yang Disebabkan Oleh Daya Beli Lemah Dan Biaya Pembangunan Rumah Yang Mahal Biaya Pembangunan Rumah Mahal Ini Dikarenakan Biaya Konstruksi Mahal Yang Dikarenakan Adanya Sistem Pembangunan Dan Juga Bahan Bangunan Yang Mahal Lalu Juga Tanah Ini Juga Semakin Mahal Dan Yang Dikarenakan Proses Pembebasan Yang Rumit Dan Lama Dan Juga Tidak Ada Kepastian Harga Kemudian Nama Saya Christophorus Eduardo Saya Akan Menjelaskan Jumlah Rumah Kurang Jadi Yang Berlama Danya Urbanisasi Jadi Urbanisasi Ini Perpindahan Penduduk Dari Desa Ke Wilayah Kota Nah Oleh Karena Itu Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Semakin Meningkat Sedangkan Untuk Jumlah Penduduk Di Perdesaan Semakin Menurun Diperkirakan Tahun 2025 Jumlah Penduduk Yang Tinggal Di Perkotaan Itu Akan Mencapai 60% Konsentrasi Perlambahan Penduduk Kota Terjadi Di Pulau Jawa Hanya Merupakan 7% Dari Lahan Seluruh Indonesia Dan Di Jabodetabek Sendiri Itu 20% Dari Total Penduduk Kota Di Indonesia Next Kemudian Implikasi Masalah Kualitas Kualitas Nihkuman Hidup Perkotaan Yang Pertama Kualitas Udara Air Tanah Yang Menurun Misalkan Karena Kepadatan Penduduk Ini Di Perkotaan Jadi Semakin Banyak Orang Yang Menggunakan Kendaraan Motor Itu Sehingga Menghasilkan Banyak Populasi Populasi Ini Yaitu Populasi Udara Jadinya Kualitas Udara Menurun Kemudian Sarana Dan Prasarana Layanan Kota Yang Menurun Terpaksanya Menggunakan Lansara Liar Dan Kondisi Perumahan Yang Pumuh Dengan Kepadatan Yang Tinggi Dan Di Lokasi Yang Tidak Memadai Next Kemudian Harga Rumah Yang Tidak Terjangkau Yaitu Biaya Pembangunan Rumah Yang Terus Naik Dimulai Dari Harga Perolehan Tanah Pematangan Tanah Kemudian Biaya Infrastruktur Biaya Konstruksi Dan Bahan Bangunan Serta Biaya Perizinan Next Saya Benediktus Adrian Haris Akan Melanjutkan Penjelasannya Nah Buat Berikutnya Ini Adalah Harga Tanah Yang Mahal Seperti Yang Kita Ketahui Kebutuhan Tanah Ini Semakin Lama Semakin Meningkat Sedangkan Persediaan Tanah Itu Sendiri Di Daerah Perkotaan Terbatas Hal Ini Menyebabkan Harga Tanah Ini Terus Naik Belum Lagi Dengan Pesatnya Perkembangan Pembangunan Untuk Kegiatan Selain Permukiman Seperti Kegiatan Pertatangan Membuat Kebutuhan Akan Tanah Ini Semakin Banyak Dan Tidak Membantu Membuat Harga Tanah Turun Next Nah Dari Semua Yang Sudah Disebutkan Tadi Mulai Dari Urbanisasi Masalah Kualitas Hidup Di Lingkungan Perkotaan Harga Rumah Yang Tidak Terjangkau Harga Tanah Yang Terus Naik Ini Menyebabkan Banyak Masalah Utama Di Perumahan Dan Permukiman Ini Untuk Masalah Utama Yang Pertama Itu Adalah Belum Terlembaganya Sistem Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman Dengan Belum Mantapnya Sistem Untuk Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman Ini Menyebabkan Bentuk Pelayanan Dan Akses Terhadap Pasal Perumahan Seperti Kondisi Perizinan Sertifikasi Kemahalan Keuangan Dan sebagainya Next Untuk Masalah Utama Yang Kedua Adalah Rendahnya Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Yang layak Dan terjangkau Tingginya Kebutuhan Perumahan Yang layak Dan terjangkau Ini masih Belum Dapat Diimbangi Karena Terbatasnya Kemampuan Penyediaan Yang Berdampak Pada Ketidak Kemampuan Masyarakat Miskin Dan Penghasilan Rendah Untuk Mendapatkan Rumah Yang layak Dan terjangkau Yang memenuhi Standar Dan Belum Tersedianya Dana Jangka Panjang Bagi Pembiayaan Perumahan Next Oke Selanjutnya Saya Clara Aprilia Mempresentasikan Masalah Umum Yang ketiga Jadi Menurut Menurunnya Kualitas Lingkungan Pemukiman Secara Fungsional Sebagian Besar Kualitas Perumahan Dan Pemukiman Masih Terbatas Dan Belum Memenuhi Standar Pelayanan Yang Memadai Sesuai Skala Kawasan Yang Ditetapkan Baik Sebagai Kawasan Perumahan Maupun Sebagai Kawasan Pemukiman Yang berkelanjutan Secara Fisik Lingkungan Masih Banyak Masih Banyak Ditemui Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Yang Telah Melebihi Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan Sehingga Menghadapi Dampak Saling Terkaitannya Dengan Skala Kawasan Yang Lebih Luas Serta Masalah Keterbatuannya Dengan Sistem Prasarana Dan Sarana Baik Di Perkotaan Maupun Di Perdesaan Selanjutnya Sebagai Secara Visual Wujud Lingkungan Juga Terdapat Kecenderungan Yang Kurang Positif Bahwa Sebagian Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Telah Mulai Bergeser Menjadi Lebih Tidak Teratur Kurang Berjati Diri Dan Kurang Memperhatikan Nilai-nilai Kontekstual Secara Sosial Budaya Setempat Serta Nilai-nilai Arsitektural Yang Baik Dan Benar Selanjutnya Ada Slam Dan Juga Squatter Jadi Slam Ini Slam Ini Adalah Daerah Kumuh Yang Perkampungan Yang Bisa Didefinisikan Sebagai Perkampungan Yang Miskin Dan Juga Kotor Jadi Perkampungan Ini Bisa Dibilang Perkampungan Yang Melarat Di mana Tanah Yang Mereka Tempat Ini Sudah Menjadi Milik Mereka Dengan Atau Tanpa Izin Pemerintah Atau Pemilik Tanah Namun Karena Kondisi Ekonomi Dan Pendidikan Yang Rendah Tinggungan Pemukiman Ini Didefinisikan Sebagai Daerah Pemukiman Di Kawasan Kota Yang Dihuni Oleh Orang Yang Sangat Miskin Yang Tidak Mampu Mempunyai Tanah Sehingga Menepati Tanah Negara Tanah Swasta Ataupun Tanah Perorangan Nah Berarti Squatter Ini Bisa Didefinisikan Sebagai Pemukiman Liar Dan Pemukiman Liar Ini Bisa Berupa Rumah Bata Dan Beton Sampai Rumah Kardus Next Selanjutnya Ada Isu Pembangunan Perumahan Jadi Ada Sepuluh Ada Kependudukan Tata Ruang Dan Pengembangan Wilayah Perencanaan Pengembangan Perumahan Dan Pemukiman Yang Masih Belum Optimal Pertanahan Dan Prasarana Pembiayaan Teknologi Industri Bahan Bangunan Dan Industri Jasa Konstruksi Kelembagaan Peran Serta Masyarakat Peraturan Perundang Undangan Sebaran Penduduk Dan Kesepuluh Ini Jadi Isu Yang Pertama Ada Pendudukan Faktor Utama Yang Menyebabkan Permasalahan Perumahan Dan Pemukiman Ini Adalah Pertambahan Penduduk Yang Selalu Berkembang Jadi Angka Pertambahan Penduduk Ini Tidak Sebanding Dengan Penyediaan Sarana Perumahan Dan Menjadikan Permasalahan Ini Semakin Serius Permasalahan Pendudukan Ini Menjadi Isu Pada Kota-kota Di Pulau Jawa Tapi Juga Ada Di Kota-kota Di Pulau Lain Itu Juga Sudah Memperhatikan Atau Sudah Memperlihatkan Gejala Yang Hampir Serupa Jadi Meningkatnya Arus Urbanisasi Semakin Leber Jurang Pemisah Antara Kota Dan Desa Memerupakan Salah Satu Pemicu Permasalahan Pendudukan Ini Next Halo Semuanya Saya Luisa Dan Saya Menjelaskan Isu Yang Kedua Terkait Tata Ruang Dan Pengembangan Wilayah Dalam Hal Ini Yang Dimaksud Adalah Tidak Meratanya Pembangunan Khususnya Pada Perumahan Dan Permukiman Antara Daerah Perkotaan Dan Pedesaan Padahal Seharusnya Kedua Daerah Ini Merupakan Satu Kesatuan Wilayah Yang Harus Menjadi Perhatian Khusus Dari Pihak Yang Berkepentingan Namun Pada Kenyataannya Kita Pasti Sering Menemui Bahwa Pembangunan Di Kota Semakin Pesat Tetapi Pengembangan Di Pedesaan Justru Semakin Tertinggal Selain Itu Pesatnya Pembangunan Di Kota Juga Banyak Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sehingga Menyebabkan Arah Pengembangan Perkotaan Semakin Tidak Terarah Dengan Jelas Oke Selanjutnya Isu yang ketiga Adalah Perencanaan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Perencanaan Itu Juga Merupakan Aspek Yang Tidak Boleh Dianggap Sebelah Mata Perencanaan Yang Matang Sinergis Dan Integral Dapat Dalam Setiap Sektor Akan Menghasilkan Keluaran Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Nah Belum Optimalnya Perencanaan Berakibat Pada Lemahnya Arah Kebijakan Pengembangan Tumpang Tindihnya Rencana Aksi Pengembangan Antarsektor Dan Tidak Fokusnya Dalam Menentukan Prioritas Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Kemudian Isu Yang Selanjutnya Adalah Pertahanan Dan Perasarana Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Dalam Skala Besar Akan Selalu Dihadapkan Kepada Masalah Tanah Yang Di Daerah Perkotaan Menjadi Semakin Langka Dan Semakin Mahal Tidak Sedikit Kita Menjumpai Area Pertanian Yang Disulap Menjadi Kawasan Permukiman Hal Ini Terjadi Karena Ketersediaan Tanah Yang Sangat Terbatas Sedangkan Permintaan Akan Sarana Hunia Itu Selalu Meningkat Dari Waktu Kewaktu Nah Konsekuensi Logis Dari Penggunaan Tanah Pertanian Sebagai Kawasan Puman Menyebabkan Menurunnya Angka Produksi Pangan Serta Rusaknya Ekosistem Lingkungan Yang Apabila Dikaji Lebih Lanjut Merupakan Awal Dari Permasalahan Lingkungan Di Perkotaan Seperti Banjir Tanah Longsor Dan Lain Sebagainya Selain Itu Penyediaan Perumahan Dan Pemukiman Juga Harus Diikuti Dengan Penyediaan Perasarana Dasar Seperti Penyediaan Air Persih Pembuangan Sampah Kotoran Air Limbah Tata Bangunan Air Hujan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Serta Pencemaran Air Udara Dan Tanah Yang Memadai Penyediaan Perasarana Dasar Tersebut Membutuhkan Biaya Yang Besar Padahal Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Anggaran Sangat Terbatas Perkenalkan Semua Saya Dari Sherivina Jadi Isu Pembangunan Perumahan Selanjutnya Yaitu Pembiayaan Jadi Permasalahan Biaya Merupakan Salah Satu Poin Penting Dalam Pemecahan Permasalahan Perumahan Dan Belum Dapat Dipenuhi Dengan Baik Dari Segi Penyedia Maupun Konsumen Nah Secara Mikro Hal Ini Disebabkan Oleh Kemampuan Ekonomi Masyarakat Untuk Menyaga Harga Rumah Yang Layak Bagi Mereka Itu Masih Sangat Susah Kemudian Secara Makro Hal Ini Juga Tidak Terlepas Dari Kemampuan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Pemocahan Masalah Perumahan Secara Menyelur Next Kemudian Untuk Isu Selanjutnya Yaitu Teknologi Industri Bahan Bangunan Dan Industri Jasa Konstruksi Jadi Faktor Lain Yang Juga Merupakan Pendukung Yang Ikut Menentukan Sukses Atau Tidaknya Program Pembangunan Perumahan Rakyat Ini Merupakan Produksi Bahan Bangunan Dan Distribusinya Dengan Harga Jumlah Dan Mutu Serta Penguasaan Teknologi Pembangunan Perumahan Oleh Masyarakat Namun Perkembangan Teknik Material Dan Industri Berjalan Lambat Dan Minim Inovasi Jadi Riknologi Dan Industri Jasa Konstruksi Khususnya Untuk Pembangunan Perumahan Sederhana Itu Belum Banyak Kemajuan Yang Ada Next Kemudian Ada Isu Kelembagaan Perangkat Kelembagaan Di bidang Perumahan Merupakan Salah Satu Kesatuan Sistem Kelembagaan Untuk Mewujudkan Pembangunan Perumahan Terwadu Nah Perangkat Tersebut Meliputi Pemegang Kebijaksanaan Pembinaan Dan Pengaturan Di tingkat Pemerintah Dan Swasta Belum Terintegrasi Dan Bersinergi Next Kemudian Isu Selanjutnya Yaitu Peran Serta Masyarakat Jadi Masyarakat Itu Bukanlah Semata-mata Objek Pembangunan Tetapi Merupakan Subjek Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Peran Masyarakat Akan dapat Berlangsung Lebih Baik Apabila Sejak Awal Sudah Ada Perencanaan Pembangunan Agar Hasilnya Sesuai Dengan Aspirasi Kebutuhan Nyata Kondisi Sosial Budaya Dan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Yang Bersangkutan Dengan Demikian Perumahan Dan Pemukiman Dapat Menciptakan Suatu Proses Kemajuan Sosial Secara Lebih Nyata Next Perkenalkan Rumah Dan Pemukiman Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat Next Selanjutnya Ada Sebaran Penduduk Atau Organisasi Tinggi Tidak Meratanya Persebaran Penduduk Akibat Tidak Meratanya Pula Pembangunan Di Kota Dan Di Lesa Sebagai Data Dari Sentus Penduduk Tahun 2020 Yang Menyatakan Bahwa Hampir 60% Masyarakat Tinggal Di Pulau Jawa Padahal Masyarakat Padahal Luas Dataran Di Pulau Jawa Tidak Sampai 7% Dari Luas Dataran Di Luas Daratan Di Seluruh Indonesia Jadi Hal ini Disuapkan Karena Pembangunan Di Pulau Jawa Lebih Tinggi Daripada Di Pulau Pulau Lainnya Sehingga Masyarakat Lebih Memilih Tinggal Untuk Di Pulau Jawa Next Jadi Untuk Kesimpulannya Masih Terdapat Banyak Sekali Masalah Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Bagi Masyarakat Diperlukan Kerjasama Dan Kesadaran Masyarakat Pemerintah Dan Seluruh Pihak Yang Terlibat Untuk Menghadirkan Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Bagi Masyarakat Sekian Dari Kelompok Oke Makasih Banyak Kelompok Lima Saya Ijin Diturunkan Dulu Slide Tadi Ada Pertanyaan Dari Krishna Silahkan Krishna Saya Tanya Yang Pas Kelompok 6 Tadi Mana Macam 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 Oke Sebentar Saya Cari Slide Ya Kalau Silahkan Tanya Dulu Untuk Macam Macam Rumah Tadi Saya Lihat Ada Bentuk Rumah Yang Seperti Setengah Lingkaran Gitu Kodesak Atau Sorry Bentuk Macam Macam Rumah Yang Mana Mungkin Di bawah Sebentar Lagi Oh Ini Macam Oke Ini rumah Khususus Untuk Bencana Terus Silahkan Yang Tanya Itu Desainnya Pertimbangannya Apa yang Senang Dia Memutuskan Desainnya Setengah Lingkaran Seperti itu Oke Ada orang Jogja Enggak Disini Mungkin Bisa Nambah Poin Kalau Mau Nambah Poin Ini Bukit Teletabis Ini rumah Teletabis Di Jogja Ini Ada orang Jogja Atau Orang Jawa Tengah Mungkin Kalau Enggak Tahu Ya Enggak Apa Sebenarnya IGD Krishna Itu Kelompok Berapa Tiga Ya Kelompok Dua Oh Kelompok Dua Sorry Eh Krishna Oke Anda Kelompok Dua Oke Sip Itu Mungkin Saya Jelaskan Dulu Bentuknya Memang Aneh Bukan Aneh Agak Unik Karena Ini Dia Sebenarnya Menggunakan Struktur Balon Ini Sebenarnya Rumah Gempa Rumah Pasca Gempa Jadi Kita Memang Menggunakan Struktur Balon Kemudian Dikasih Fero semen Di luarnya Dan Memang Bentuknya Jadi Lenggung Karena Dia Diisi Balon Biar Cepat Kemudian Setelah Kelas Balonnya Dikompesin Terus Bikin rumah Sebelahnya Jadi Cepat Sekali Bikinnya Ini Karyanya Dosen UGM Saya Lupa Pak Ika Putra Atau Siapa Dan Ini Memang Dapat Award Karena Kecepatan Pembangunan Tapi Dalam Kondisi Normal Dalam Kondisi Biasa Sebenarnya Agak Kendala Karena Ternyata Ini Setelah Setelah Dihuni Ini Ternyata Sulit Untuk Extend Rumah Jadi Beberapa Tidak Teras Beberapa Tidak Dapurnya Ada dapur bersih Dapur kotor Yang ada Cuma dapur internal Itu yang agak Sulit Dan Dindingnya Tidak Bisa Dibolongin Ini Karena Strukturnya Ferocemen Jadi Dinding Penuh Dinding Penangga Utama Rumah Tersebut Jadi Agak Sulit Di Sulit Dilakukan Extension Tapi Bagus Karena Pada Saat Itu Gempa Tahun 2009 Rasanya 2008 Eh sorry 2008 2009 Itu Harus Dalam Waktu Cepat Ribuan rumah Harus bisa terbangun Akibatnya Jadi itu Sebentar ya Sebentar ya Satu menit Sorry ya Oke Jadi Itu Kebutuhannya Mereka Harus Kecepatan Membangun Itu yang Jadi Kendala Juga Oke Saya minta maaf Hari ini Harus Sedikit Lebih Panjang Sedikit Karena Ternyata Waktu Presentasinya Kelompok 6 Cukup Panjang Oke Saya Sekilas Saja Highlight Tadi Ada Beberapa Yang Salah Terima Kasih Krishna Udah Cukup Jelas Mungkin Jelas Pak Jelas Oke Tadi Calvin Untuk presentasinya Ada sedikit Yang Saya ingin tanyakan juga Apakah dibaca Enggak peraturannya Tadi peraturan Menteri PU Ini Peraturan Menteri Enggak Lain kali presentasinya Disebutkan Permen PU Nomor 29 Jangan Permen PU Kalau saya pengen tahu Apa sih Peraturan Menteri PU Tahun 29 Isinya Halo Sicing dulu Iya Nanti Lain kali Bagus Mungkin Saya komentarnya Tadi Harusnya Disebutkan Dengan baik Mungkin Salah satu Saja Disebutkan Misalkan Undang-Undang Rumah Susun Itu Anda Coba citasi Oh ya Undang-Undang Rumah Susun Isinya Apa Kurang Dalam Tapi Overall Memang Teman-Teman Harus baca Jadi setelah ini Bukan hanya Calvin Tapi semua Itu harus Minima download Dari internet Kemudian baca Abstraknya aja Abstrak Alaman pertama Alaman kedua Jadi Anda tahu Maksudnya apa Secara umum Yang penting Mungkin Yang undang-undang Tentang perumahan ini Karena dia akan Undang-Undang ini Mengatur Tentang seluruh perumahan Itu yang penting Kedua Juga Pedoman teknis Kalau pedoman teknis Anda nanti Bikin rumah susun Apa saja Kebutuhan-kebutuhan Yang harus ada Di dalamnya Misalkan nanti Kajiannya Oh sayangnya Tidak ada Rumah susun Di Proyek Indonesia Proyek 1, 2, dan 3 Tidak ada rumah susunnya Tapi Kira-kira ini Maksudnya Membantu Kalau teman-teman Tugas akhir rumah susun Jadi ini standar-standarnya Harus diperbaiki Harus diperhatikan Oke Good job Untuk Calvin dan kelompok 6 Menurut saya Lumayan presentasinya Sedikit kritik Untuk Andrew Andrew Tadi Anda bilang Air limbah Sama air Drainase sama Bisa diklarifikasi Tidak Sebentar Saya tunjukin slide Nah ini Air limbah Sama air hujan Itu sama Saya klarifikasi Air hujan Dan air limbah Tidak sama Jadi kalau Di Indonesia Sayangnya Di perumahan-perumahan Yang kurang ideal Itu air limbah Dibuang Langsung ke Sungai Padahal Harusnya air limbah Kalau kita bicara Di Australia Atau di Singapura Itu akan terpisah Air limbah Biasanya di bawah tanah Dan dia Ada culvert Atau ada saluran tertutup Yang tidak bercampur Dengan air hujan Sementara air hujan Itu Biasanya Ya kita Air hujan Jadi tidak masalah Kalau dia terbuka Nah kendalanya Di Indonesia Akibat Karena dicampur Ketika banjir Kita bikin Lingkungan kita Jadi kurang sehat Jadi akibatnya Begitu Nah Yang overall Tadi kelompok 6 Cukup baik Ya saya Bisa lihat Ada beberapa Yang tadi Cukup bisa eksplorasi Juga Terutama Richard Jeffon Cuman kepanjangan Tadi ya Presentasinya Ada pertanyaan Untuk kelompok 6 Terakhir Pak saya mau tanya Lanjutin yang tadi Dari Krishna Ya ini saya Ivan Antonis Ivan Oke Ya tadi kan Yang rumah khusus Yang Jogja Itu kan Bentuknya kan Bulat itu ya Pak Ya Nah itu Ini saya mau tanya Kan itu kan khusus Khusus buat pengungsian Nah itu Gimana yang jelasin ya Kalau misalnya pengungsiannya Habis gempa Terus orangnya dah disit Terus gempa lagi Rumahnya masih bisa gak Pak Maksudnya Dipakai lagi Bimbangan strukturnya gimana Itu rumah tetap kok Jadinya itu dipakai Jadi sampai sekarang pun rumah Rumah masih dipakai Dan bahkan jadi bukit teletapis Jadi tempat wisata Kalau Anda ke Jogja Pasti Ada orang yang menawarkan Gitu lah ya Apa Apa Ini Untuk Oh iya Jangan ke direct message Lain kali ke everyone ya Jadi biar kelihatan Jadi Rumah gempa nya itu Dipakai sampai sekarang kok Jadi itu bukan Rumah Sementara kemudian Nanti mereka pindah ke rumah biasa Enggak Itu rumah nya dipakai Sampai sekarang pun masih dipakai Cuman saya menyatakan Bahwa karena harus cepat bangun Jadi Pilihannya menggunakan balon Sama menggunakan vero semen itu Jadi dia kayak Kayak dikasih kawat gitu ya Dikasih kawat Ada besi beton Sama kawat Seadanya Bukan seadanya Maksudnya ya Sekeliling rumahnya itu Kemudian Diisi Balon bawahnya Balon bawahnya itu menunjang Kemudian Ditunggu sampai Dikasih pelesteran Semen gitu ya Semen beton Dan tunggu sampai keras Sampai Kalau keras ya Dia sudah bisa berdiri Balik lagi ke situ Nah Intinya rumah ini Hanya untuk rumah Atau kelemahannya adalah Tidak bisa direnovasi Tapi kecepatan pembangunannya cepat Ya tadi kan teman-teman Ada lihat Ada masalah pembangunan Masalah apa Masalah apa Nah ini Ini yang harus Juga diperhatikan ya Harus dipilih gitu Mungkin saya Saya kembali ke masalah ya Itu mungkin Itu yang Apa Yang penting Di Di mata kuliah kita Sebentar ya Cukup jelas Antonius Oh saya mau nambahin lagi Pak Tadi kan berarti Orangnya kan Berarti sekarang kan masih Tinggal di situ ya Pak Nah itu kalau misalnya Gempa lagi Terus ada orang yang Itu proyek pemerintah ya Jadi saya nggak tahu Kalau masalah Ada lagi yang ngungsi Mau masuk lagi situ Saya nggak tahu Tapi itu memang Donor memberikan dana Kemudian pemerintah Mengalokasikan dari UGN Dosen Terus harus cepat Jadi Seperti itu Nah saat ini Presiden Jokowi Dan pimpinan Masing-masing daerah Itu punya Tanah negara Yang dialokasikan Untuk Perumahan MBR Bisa jadi rumah susun Bisa jadi apa Itu Mungkin Yang lebih sustainable Karena kan Ini nggak terjadi gempa Nggak terjadi apa-apa Jadi Kita bisa Menggunakan tanah negara Dijadikan rumah susun Sewa Alternatif kedua adalah Tanahnya negara Yang Untuk PNS PNS atau ABRI Itu jadi perumahan Atau rumah susun Atau perumahan Yang ketiga Tanahnya swasta Yang tanahnya swasta Ini yang susah Tanahnya swasta Ini ada di Nanti mungkin Minggu ke Berapa ya Setelah UTS Kita akan Pokoknya Satu dua minggu Setelah UTS Kita akan undang Pihak developer Ya Sorry Dia Re-estate Agency Cuman kan dia bisa sharing Dimana developer Berpikir untuk Mengadakan sebuah rumah Dan itu Biasanya di pinggir kota Atau di luar kota Nah itu yang Kita harus lihat Mungkin sekilas Saya sambungkan ke Masalah permukiman Di Indonesia Intinya seperti ini Jadi tadi Slide-nya sebenarnya Berulang Hampir sama Jadi intinya Kita masalah permukiman Indonesia ada dua Sebenarnya Jumlah rumah yang kurang Ini karena Penduduk kita Bertambah banyak Jadi Kalau bedanya Di Australia Sama di Singapura Itu seorang Warga negara Itu gak mungkin Punya anak langsung lima Misalkan gitu ya Jadi anaknya Paling satu Bahkan mungkin Tidak punya anak Jadi akibatnya Pertumbuhan penduduk Itu gak sebanyak Di Indonesia Indonesia ini Mungkin Misalkan Contohnya keluarga saya Misalkan saya punya satu anak Kalau masyarakat yang Berkebutuhan Berpenghasilan rendah Kadang-kadang Dia bisa Tiga sampai empat Kadang-kadang Nah akibatnya Kebutuhan rumahnya Jauh lebih cepat Padahal Pertumbuhan penduduknya Meningkat Tapi Kita punya Masalah di daya beli Daya belinya Kurang Kurang maksimal Nah Apalagi tanahnya mahal Karena Kalau Anda lihat Di tanah-tanah di Surabaya Misalkan Buat teman-teman yang Di Surabaya Kan mungkin Sebagian tadi Ada Dari Surabaya Bayangkan aja Kalau Anda beli tanah Di Ayani Itu sudah Satu Kavling Tanah itu 200 meter persegi Kira-kira Sudah 2M Ini saya Sudah survei Atau satu perumahan itu 2M lah Kira-kira Satu rumah 2M Sementara Misalkan Saya dosen Petra Itu Tidak mampu Beli tanah Di Ayani Saya harus Beli tanah Di Sidoarjo Misalkan Seperti itu Nah Akibatnya Saya harus Spending Harus Pulang pergi Jauh Dari Sidoarjo Ke Petra Satu itu Kedua Masalahnya Juga belum tentu Ada tanahnya Kalau di Sidoarjo Suatu saat Sudah habis tanahnya Saya harus pindah kemana Saya harus cari Kemana Misalkan saja Tadi Antonius Antonius tinggal Di mana Antonius Di Solo Pak Sekarang Oh enggak Maksudnya Di Surabaya Di mana Ngekos Di Surabaya Belum dapat Tapi kelihatannya Ngekos Oh oke Nggak Maksudnya nanti Nanti ketika offline Nanti kan pindah Surabaya Oke Anggap saja begitu Anda akan cari Di Padang Pasir Misalnya Itu harga Kos-kosannya Satu setengah Sampai Satu sampai Dua Nah Kalau Anda Kebutuhan ekonominya Lemah Anda carinya Yang apartemen Rumah susun sewa Yang di Sisi Anta Yang sebelahnya Anta Itu dia Lebih murah Misalnya kayak gitu Nah itu contoh-contohnya Nah itu Masalahnya Di daya beli Ya Kemudian Pembiayaan rumah Juga sulit Jadi pembiayaan rumah Karena harga tanah mahal Biaya konstruksi mahal Sebenarnya biaya konstruksi mahal Ini relatif Tapi yang penting Sekarang sebenarnya Tanahnya mahal Itu yang tadi saya jelaskan Terus kemudian Juga Adanya Pembebasan tanah yang rumit Dan tidak Ini spekulasi tanah Jadi Intinya spekulasi tanah Makin ke tengah kota Semakin mahal Jadi makin sulit Nah biaya konstruksi Biasanya Larinya Adalah ke sistem membangun Sama biaya bahan Ya Nah nanti Makanya di UAS Akan ada segmen Atau ada di UTS Dan UAS Ada biaya bagaimana Membuat bahan bangunan Mungkin di proyeknya Pak Pak Apa Pak Rich Sama Pak Ini kita akan coba bahas Bagaimana membuat rumah Tapi bahannya Apa Desainnya menarik Tapi bahannya Lebih terjangkau Dengan bambu Dengan apa Gitu ya Kemudian program membangun rumah Ini tadi sudah banyak dibahas Intinya Pemerintah kita Sudah punya Program sejuta rumah Dan rumah susun Sebenarnya Cuman ada masalah juga Di manajemen Dan pembangunannya Sekarang agak Terkendala di situ Ya Kebijakan yang tadi Yang dibahas tadi Kelvin dan teman-teman Itu juga Susah dilaksanakan Jadi Itu makanya Apa Pembangunan perumahan itu Tidak mudah Kan tadi Ada pertanyaan Dari Nixon Kenapa Indonesia Menengah ke atas Tapi Masyarakatnya Kok masih banyak Perumahan Perumahan kita Banyak perumahan kumuh Karena masalahnya Adalah kebijakannya Tidak bisa diterapkan 100% Apa satu lagi Adalah modal Jadi bikin rumah itu Kalau misalkan Tadi saya dosen Saya tidak punya Uang untuk Membeli tanah Saya bisa pinjam dulu Ke Petra Misalkan Kayak gitu Kalau misalkan PKL Pinjam ke siapa Coba Misalkan Tadi saya Tadi lihat Kelompok 5 Tadi Christevorus Coba Kalau Kalau saya PKL Coba kita harus Agak flow Christevorus Ada komentar Kalau PKL Atau Tukang beca Itu bisa minjem Tanah Bisa minjem Uang untuk Beli tanah Kurang tahu Kalau Papa Mama Profesinya Sorry Cuma tanya Contoh Kalau Mama Ibu Ibu rumah tangga Biasa Kalau Bapak Usaha Apa ya Usaha Oke lah Gak apa-apa Gak usah dijelasin Karena direkam ya Misalkan pengusaha Pengusaha bisa Minjem ke bank Minjem ke bank Bank bisa memberikan Itu sesuai dengan Penghasilannya Perusahaan itu kan Selesai Kalau PKL Sama Pedegang kaki lima Ini saya Riset sendiri Pas saya Seminar Waktu S1 Jadi mereka harus Bikin kooperasi Kooperasinya Pinjam Tanah Pinjam Uang ke bank Sehingga Tanahnya Diagunkan ke bank Nah Bagaimana cara Bangun Rumahnya Mereka Urunan Sebentar aja Kita gak Nggak nyampe Dari Seperti 30 kok Jadi kita urunan Jadi itu yang harus Dilakukan supaya Bisa mencapai Apa Bisa memecahkan Masalah perumahan Untuk masyarakat Kebutuhan rendah Ya Saya lihat Kelihatannya Slide-nya terlalu banyak Untuk kita bahas Dalam satu hari ya Karena Ternyata masing-masing Menambahkan Dan bagus Saya puji Itu berarti bagus Teman-teman sudah Mencoba Expand ya Jadi slide-nya Ngomongnya cuman A, B, C Kalian tambahin D, E, F, G, E, J Tadi mungkin terakhir Tadi Luisa itu Dapat dari mana ya Komentarnya Wanjang sekali Saya cuman penasaran aja Kalian Kalian kalau Mencintasi itu Nanti di Di UTS Tolong disebutkan ya Saya dapat materi Dari paper mana Luisa coba Mungkin terakhir Dari website-nya Bapak Eda Oke Lain kali juga mungkin Mungkin di sini Nggak ada Karena di slide kan Nggak disebutkan ya Mungkin nggak bisa Oke Nanti kalian tolong Link-link itu Kalian masukin Di UTS-nya ya Oke Tadi udah bagus Bisa Menjelaskan Arti Satu kalimat itu Jadi panjang Dan menurut saya Tukup tepat Jadi kamu bisa Luisa sama siapa tadi Ya pokoknya tadi Ada beberapa yang bagus ya Kelompok 6 dan kelompok 5 Ada yang bagus Tapi Jangan ngaco juga ya Jadi Maksudnya Harus dipahami Benar-benar Kalimat ini Jangan disebutkan Tapi ya Kira-kira gini pak Jangan ya Jadi harus benar-benar Akurat juga Kalau memang Tidak dapat data yang akurat Jangan disebutkan Gitu ya Kira-kira Air limba sama air Air drynesset Gabungin aja Nah itu jangan disebutkan Berarti Salah Oke Daripada disebutkan Salah Lebih baik Mungkin Nanti disimpan aja Linknya Mungkin Anda Sebutkan di UTS Kita klarifikasi Mungkin ada pertanyaan Terakhir dari Ini Teman-teman Karena waktunya Sudah hampir habis Tinggal 5 menit lagi Pertanyaan terakhir ya Ya pak Saya mau nanya Sorry Siapa ini Saya Laura Laura Marsalia Bentar ya Laura Kelompok berapa sih Kelompok 1 Oke Terus silahkan Ya Tadi kan Sempat dijelasin ya Kalau macam rumah itu Ada Namanya rumah swadaya itu Terus Sempat dijelasin juga Kalau rumah swadaya ini Katanya Tidak layak huni itu Soalnya kenapa ya Soalnya kan Kalau dari penjelasan Dari rumah sendiri itu kan Harusnya Layak huni gitu Kenapa kok Masih dibangun Saya Saya gak setuju Kalau rumah swadaya Saya gak layak huni ya Sebenarnya Tadi yang bilang Rumah swadaya Tidak layak huni Saya juga gak Saya lupa Tapi berarti bukan 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 Ini ya Bukan menyalahkan Tapi tidak Tepat Mungkin saya sharing aja Satu contoh ya Contoh yang Ini Strand Kali Yang jadi masalah Adalah Sorry Bisa kelihatan gak ya Kok gak ada ya Sebentar Saya ganti yang paper bawahnya Jadi Ini contoh Ini Sebenarnya Bu Joyce Dan Pak Timotichin Juga pernah dampingin ini Saya juga pernah membantu Tapi kami sudah berhenti Tahun 2014 Ini contoh rumah yang Yang ilegal Jadi memang betul Ini ada Status tanah yang ilegal Jadi mereka Ini papernya Saya sudah share ya Di Ini Nanti saya share di mana Di WA chat setelah Apa Di WA chat setelah ini ya Contoh Rumahan MBR Swadaya ya Diingatkan saya juga Untuk Save Ini nya ya Untuk Malingnya ya Nah Atau kalian bisa lihat ya Di list paper yang paling bawah ya Oke Ini ada list paper yang paling bawah Jalur satu Tapi paling bawah Nah Ini Contoh bagaimana mereka Mengembangkan perumahan Untuk Sorry gambar rumahnya Gak ada Ya tapi pokoknya ini ya Di dua paper yang tadi saya kasih Yang di paling bawah Mereka itu sebenarnya Bikin rumah di pinggir jalan Di pinggir sungai Gitu Dan mereka gak Sorry gak ada Sorry saya balik lagi Lagi rasanya Oh sorry Yang ini ya Yang research kit ini Sorry sorry Yang research kit Yang ada foto rumahnya Ya Atau saya ketik aja Strand kali Sulabaya Itu papernya itu Cuman fotonya ini mungkin Lebih gampang ya Ya Ini kelihatan ya Foto saya Halo Ini kalau teman-teman Lihat Mungkin Mungkin kesannya Kayak kumuh ya Wah kumuh sekali Gitu ya Tapi sebenarnya Bapak Ibu Oh gak bisa kelihatan Bentar Ini aja Nah ini mungkin kelihatan Nah Ini Ini kondisinya memang Di atas tanggul ya Dan mereka terpaksa Suadaya seperti ini Bisa dibayangkan Mereka itu Pada gang kaki lima Misalkan tukang Yang Terus pembantu rumah tangga Dan sebagainya Mereka terpaksa Ya gajinya Karena gajinya kecil Mereka mampunya tinggal di sana Gitu ya Satu Kedua Itu dekat sama Perumahan Atau dekat sama perkantoran Dan mal Di sampingnya Jadi Pekerja-pekerja mal Perkantoran Dan sebagainya Itu mereka rata-rata Ngekos di sini Mereka aslinya mungkin Dari luar Luar Surabaya Kemudian Mereka tinggal di sini Sementara Kemudian Untuk kerja di sana Nah sekarang Pertanyaan saya adalah Kenapa jadi tidak layak Belum tentu Kalau mereka Perbaiki dengan layak Apa Ini Kami pernah mendampingi Dan mereka Berusaha untuk Bikin master plan Bayangin Perumahan tidak layak Bikin master plan Bersama Kemudian Motong rumah Jadi mereka Sekarang itu Jadi ini awalnya Dari sempadan sungai Dipotong Tiga meter Kemudian mereka Mundur Bersama mereka Punya Punya ini Sebentar mungkin Saya kasih contoh Link yang saya Ini ya Sebentar Sebentar Satu menit Ada fotonya Saya lupa Yang ini Lebih jelas Nah Ini kebenaran kami Pernah riset bareng Nah kira-kira Seperti ini ya Kelihatan ya Jadi ini rumah yang Sudah dipotong Ini sebenarnya sempadan Ini bukan Ini pas ada Syukuran Kita memang Nutup Mereka memang Nutup Tapi pada saat asli Ini terbuka Ini Plaza terbuka Nah ini berarti Mereka sudah berusaha Untuk Motong Rumahnya Mereka bikin sempadan Menata rumahnya juga Jadi Bukan berarti Sebentar ya Satu lagi mungkin Ini mungkin yang Lebih jelas Sekali Kita Kita Enggak harus Semua Enggak harus Buat Sebentar ya Ini contoh Kami bikin Desain toilet Misalnya Di sana Desain toiletnya portable Karena mereka Enggak punya Surat kan Jadi kita harus Bikinkan mereka Yang portable Nah jadi Intinya Bukan berarti Kalau swadaya Mereka tidak layak Bukan Yang jadi masalah Adalah swadaya Mereka berusaha Sendiri Bayangkan pemerintah Enggak ngasih Tanah Mereka Enggak dapat Pinjaman dari bank Mereka Cuma ngumpulin Seribu Sehari Dari Dari Hasil kerjanya Mereka harus Bisa memperbaiki rumahnya Berarti kan Hebat sekali ya Jadi Intinya sih Menurut saya Gitu Nah Anda bisa Lihat lebih Lebih banyak ya Bagaimana mereka Bikin saving Mereka bisa Bikin ini Bikin itu Nah ini memang Mungkin cocoknya Dengan rumahnya Pak Yang nomor satu Atau nomor dua Kali ya Cocok Tapi gak apa-apa Kalau kalian mau Mengambil ini Sebagai Materi tambahan Untuk UAS Silahkan aja Boleh aja Silahkan Oh bagaimana Cara savingnya Ambil aja Dari sini Silahkan Hanya mungkin Mungkin Proyek-proyek Yang saya kasih Ke Anda Selama pandemi ini Tidak ada yang Menggunakan Swadaya Karena Gak ada gambarnya Jadi biasanya Di Strand Kali sendiri pun Kita gambar-gambarnya Terbatas Dan saya gak berani Ngasih data saya Kepada kalian Untuk riset Karena Itu juga Dan kalian juga gak bisa Turun ke lapangan Karena ada COVID Saya gak berani Ngasih data mereka Ke kalian Juga karena takut Ada penggusuran Dan sebagainya Kita pernah Tahun 2015 Digusur Soalnya sebagian Sebagian Itu di Bratang Sudah digusur Padahal kita Sudah bantu juga Jadi Petra sudah Memfasilitasi Ada dari kampus-kampus Lain juga Jadi ternyata Ternyata memang Belum bisa Swadaya itu Belum tentu Direstui oleh Pemerintah kota Itu yang jadi masalah Karena mengambil Tanah Bisa jadi Tanahnya Jadi ada dua Swadaya yang ilegal Sama swadaya yang legal Nah swadaya yang legal Itu oke Nah swadaya yang tanahnya Ilegal Ini yang jadi masalah Padahal mereka sendiri Adalah penduduk kota Yang perlu kita perhatikan Tadi kan teman-teman Sadar bahwa Kita bicara MBR Kita bicara masyarakat rendah Itu kita harus perhatikan Semuanya Oke Saya rasa cukup Nanti saya kasih linknya Dan videonya Semoga besok Sudah bisa dilihat Saya mohon maaf Kalau hari ini Agak cukup padat Dan mungkin Agak terlalu terburu-buru Mungkin minggu depan Presentasinya Di timing Jadi kalian latihan Kira-kira maksimal 25 menit Kalau 20 menit Kayaknya terlalu buru-buru Nanti tidak jelas juga Nanti kalau ada pertanyaan Yang tidak jelas Bisa di chat juga Hari ini bisa di chat Di grup WA Nanti saya bisa tambahkan Kalau ada yang kurang Saya rekam sendiri Saya upload tambahannya Oke Gimana Ada Komentar dari Oh iya mungkin Minggu depan Mengingatkan saja Minggu depan Tolong Bisa Mengisi ini ya Mengisi data ini ya Tolong Minggu depan Ketua kelompok Itu bisa mengisi Misalkan kasus A Paper yang diusulkan Itu apa Ini ada list papernya Di sini List papernya sudah dipisah List paper Untuk bahasan OTS Sudah saya Linknya saya pisah Saya tadi sudah chat Di Grup kita Tapi kalau mungkin Kalau ada pertanyaan Saya share ulang Siang ini Dipilih ya Untuk minggu depan Oke Jadi masing-masing Ketua kelompok Harus mendapatkan Linknya minggu depan Oke Untuk Kita share sedikit lah Mungkin setelah Mungkin minggu depan Supaya fair Kita Kita bahas dulu Kelompok Tiga Apa sorry Kelompok empat sama tiga Baru habis itu kita Bahas Ini deh Karena terburu-buru juga Mungkin besok Siapin kelompok empat Sama kelompok tiga Agak lebih awal ya Supaya kita bisa Oke terima kasih Banyak Saya rasa Bisa dismiss ya Ada komentar Atau pengumuman Dari Seno Atau kelompok Tidak Tidak ada Sejauhnya Aman Nanti Kayaknya kalau ada Informasi tambahan Bisa di chat aja Di WA Group Terakhir Ada yang PRS 2 Yang belum Masuk WA Group Rasanya sudah lengkap Soalnya di grup Sudah semua ya Oke Gak apa-apa Oke Gak masalah Terima kasih Seno Dan teman-teman Ketua kelompok Kelompok 6 Dan kelompok 5 Uplos Buat Kalian Terima kasih Banyak Atas ininya Bisa leave Dari grup Kita Selesai hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih